Sudah bisa berjalan Dan Anggarannya bisa disesuaikan Dan dikomunikasikan dengan Dinas KB Kapuas terkait dengan Rencana penggunaan Dana BOKB Mungkin itu aja Bu dari kami provinsi Nyampakan sambutan ini nanti Harap juga Bukapur dapat Bergabung karena Bukapur masih ada di Gunung Mas Kegiatan dengan Pak Bupati Gunung Mas Dan audiensinya Nanti ada waktu Menyempatkan diri untuk menyampaikan Mungkin itu Bu dari kesambutan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak wabarakatuh Selamat menikmati Review penyelapan DAK BOKB pada Tahun 2023 Yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris DP3PKB Kepada Ibu Ares Satu 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 Keesahan Kewahat Cek Langsung Sampingan oleh Ibu Kepala Dinas Kepala Dinas DP3PKB Bu dokter Tristia Ukrami Kepala Dinas 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 Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bisa di slide show. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf ya, karena ini untuk Bu Siti, untuk Dadahu, itu data saya belum semua masuk ya. Jadi ini nanti nggak begitu kelihatan Belum kelihatan Ada masuk ke saya Tetapi belum nyokap dulu Jadi nanti tidak saya ditampilkan Baik Nah ini mudah-mudahan bisa terlihat ya Sampai di ujung Ini kecil sekali Nanti kita insya Allah Kita punya Allah yang lebih bagus lagi Sehingga nanti Namanya lebih nyaman Dan sebagainya Ini flashback kebelakang Kemarin BKB tahun 2023 Kita 5,1 M ya Bapak Ibu amanah dari negara Nah pada waktu itu Sisa BKB kita Dari 2022 itu 625 Kok kecil hebat? Bukan Itu 625 itu dari separoh Anggaran 2022 Jadi 2022 itu ada sekitar 4,1 M ya Kita separohnya aja nggak nyampe Nah gitu ya Jadi kita hanya salur 1 Hanya separoh dari 4 M itu Dan itu sisanya Gitu ya Jadi Betapa kecil pada waktu itu Tahun 2022 Ya No problem Tidak apa-apa Kita tetap syukuri Nah Sepanjang perjalanan 2023 Bapak Ibu Ya Itu ada 3 kali Transfer TU Ya TU itu Apa namanya Pak Tommy? Tambahan uang Nah ya Jadi The bread Langsung sekian Ya Kemudian dalam waktu Sebulan Ya Cash Itu langsung masuk Terkening Bapak Ibu Kemudian dalam waktu Sebulan Itu harus selesai Sesuai dengan Rencananya Ya Nah Ada 3 kali Maret Amir Agustus Dan Desember Ya Itu saya lihat dari CMS saya ya Aksir CMS saya Nah jadi Pada waktu yang pertama Bapak Ibu Itu pada waktu itu Kita Apa namanya Sambil Proses LS MLS tetap berjalan Pada waktu itu Ya Dan ada beberapa hal Pada waktu itu Yang sangat mempengaruhi Ya Sehingga harusnya Bisa selesai Satu bulan Satu setengah Dua bulan Jadi panjang Waktu itu ya Pak Tony Ya Karena berbagai macam hal Ya Termasuk pada waktu itu Juga PPTK Mundur Ya Sehingga Banyak sekali Yang terhambat Pada waktu itu Ya Nah kemudian Yang kedua Pada bulan Agustus Dan yang ketiga Pada waktu itu Posisi Salur Tahap 1 Itu baru Tanggal 3 Juli Bayangkan ya Bapak Ibu 3 Juli Baru Salur 1 Dari BOKAPE 2023 Ini masuk ke Kapuas Ya Jadi pada waktu itu Ada 8 provinsi Se-Indonesia Yang belum Salur 1 Di antaranya Provinsi Kalten Ya Seperti Kalten Yang belum Salur 1 Pada waktu itu Banyakan Kapuas Secara serentak Diikuti Oleh PKB PLKB Yang punya Wilayah Dimana Ada BKL Silahkan Dibentuk Walaupun Belum ada BKL Tapi sudah Silahkan Secara Bersama-sama Sehingga Bapak Ibu Tetap Berproses Kita semua Berproses LSMS Berjalan Dan Sehingga Akhirnya Kita serapan 73,69% Dan Silpa Sisa Kita Yang bisa Kita gunakan Di 2024 Ini Ada sekitar 1,3 Uang itu Sekarang ada Ya Pak Tersedia Di Kas Daerah Sebanyak 1,3M Nah Kemudian Berikutnya Ini Dari Semua Anggaran BKB 5,1M Kemarin Tahun 2023 Ada Yang memang Menjadi Porsinya OPD Sesuai Dengan Ketentuan Ada Yang menjadi Porsinya OPD Ini Kombinasi Plana KBD Vaskes Penguatan KBD Kota Pokoknya Yang sifatnya KBD Kota Ini Diampu OPD Dadung Dan Serapannya 91,6% Ya Slide Ya Nah Ini adalah Serapan Tiap menu Tiap menu BKB Yang Kita Waktu itu Transferkan Ke pengelola BKB Pengelola BKB ini Ada Bapak Ibu Penyuluh KB Ada Juga Apa Namanya Pegawai Dinas Yang Kami Tugaskan Kami Tugaskan Karena Di Kecamatan Tersebut Tidak Ada PKB Pkb Atau Mungkin Kepunan Aktif Dan Sebagainya Jadi Ini Adalah Nomor 1 Sampai Nomor 17 Sebetulnya Nomor Nomor 1 Sampai 17 Bisa Bapak Ini Lihat Jadi Dari Serapannya 69,6% Dan Ini Yang kolom Persen Serapan Itu Saya Urutkan Yang terbesar Ternyata Dari Sampai Nomor 17 Itu Yang Serapan Terbesar Porsi Proporsi Serapan Terbesar Itu Ada Di Operasional Pendampingan KBS Oli TPK Itu Sekitar Menduduki 86,6% Dari Seluruh Serapan Kemudian Yang kedua Bukan Seluruh Serapan 86,6% Dari Pagul Sekabupaten 1975 Berhasil Diserap 844 Kemudian Yang kedua Operasional Pencatatan Nomor 2 Itu Terserap 86,2% Dari Pagul Keseluruhan Total Kepupaten Dan Yang ketiga Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Kader PPKBD Itu Ada 82,6% Dan Yang keempat Operasional Tenaga Penggerak Desa Itu Ada 94,5% Itu Untuk Yang Tidak Ada PKB Kita Lihat Ada 100% Apa Itu Operasional Register Dan Registrasi Layanan KB Di FASKES 0 11 Ini yang 100 ribu Perbulan Selama Setahun Kecil Memang Tetapi Itu Sampai 100% Kalau kita Lihat Bapak Ibu Yang kolom Paling Kanan Proporsi Serapan Menu Dari Total Serapan Jadi Total Serapan Kita Ada 2,9 Nah Proporsi Terbesar Itu Kemana Ya Kemana Proporsi Terbesar Ternyata Proporsi Terbesarnya Adalah Di Nomor 1 2 1 2 3 Besarnya Itu 3 Besarnya Adalah Pendampingan KBS Oleh TPK Kemudian Operasional Percatakan Hasil Pemanggap KBS Oleh TPK Yang Dibagikan Uangnya Itu Proporsi Terbesar Dan Yang Ketiga Adalah KIE Oleh Kabel TPKBD Dan Sub TPKBD Maaf Ini Data Ini Minus Dada Hub Belum Direkap Lengkap Oleh Staff Sehingga Belum Bisa Masuk Kesini Tapi Ini Adalah Gambaran Dari Keseluruhan Oke Nah Jadi Bisa Kelihatan Bapak Ibu Dari Seluruh Tadi 2,1M 2,9M Serapan Itu Ternyata Problema Besarnya Itu 29% Sepertiganya Itu Adalah Dana Yang Untuk TPK Untuk TPK Yang 330.000 Itu Kemudian Seperempatnya Itu Adalah Untuk Pencatatannya TPK Tadi Kemudian Baru Menyusul Operasi TIE Tenaga Penggerak Desa Kemudian Pemasangan Implan Pada Waktu Itu Yang Lainnya Kecil Kecil Per Menu Yang Pertama Ini Menu Romani Satu Ini Belanja Kegiatan Operasional Penyuluhan Program Pembinaan Tenaga Lini Lakangan Jadi Tenaga Lini Lakangan Itu Ada Penyuluhan Dan Pembinaan Untuk Tenaga Lini Lakangan Kita Lihat Dari Seluruh Kecamatan Itu Yang Paling Tinggi Adalah Lakuas Timur Maaf Ini Sekali lagi Yang Dada Huk Enggak Kelihatan Karena Memang Belum 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 Selesai Direkat Saya Melototin Satu Satu Ini Jadi Papua Timur Kemudian Tambah Catur Papua Barat Terima Kasih Ini Satu Tahun Itu Sepuluh Kali Sepuluh Kali Kegiatannya Kegiatannya Di Balai Mengundang 25 Orang 35 Jadi Mungkin Konsumsi Kita Lihat Ada Yang Masih Kecil Jadi Seperti Takwas Silir Takwas Mung Ini Mungkin Hanya Sekali Kemudian Juga Yang lainnya Basaran Kemudian Mandau Kalawang Timpah Jadi Klinik Latangan Ini Sekali lagi Perlu Disuluh Dan Dibinat Di Balai Selat Juga Saya Nonton Tiap Hari Balai Sebelah Tolong Bu Supaya Lebih Hidup Jadi Ini Adalah Kegiatan Di Balai Terima kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah 50% Lebih Untuk Kegiatan Penuh Pembinaan Tenaga Limit Lapangan Kemudian Yang kedua Ini Masih Dibarai Belanja Alat Bahan Kantor Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Fotokopi Dan Sebagainya Ini Setahun 3,1 Juta Tapi Disini Ada Yang Sama Sali Tidak Memanfaatkan Contoh Timpah Basarang Profetan Sedikit Disini Terima kasih Tambahan Satur Harapannya Bisa Mendukung Bapak Ibu Untuk Fotokopi Gitu Jadi Tidak Ada lagi Yang Tidak Anggaran Bu Ay Biasan Fotokopi Buktinya Andeh Ini Tapi Serapannya Dikit Dikit Apa Gitu Ini Pak Deni Jadi Ini 3.120.000 Per Balai Per tahun Kemudian Lanjut Yang Ketiga Belanja Operasional Pengolahan Data Sorry Oh ya Ini Pengolahan Data Ini Di Makan Minum Dalam Untuk Makan Minum Operasional Dibangun Kita Lihat Pakuas Timur Bisa Memanfaatkan Seluruhnya Ini Dikasih Makan Minum Di Balai Untuk Belanja Makasih Pakuas Timur Tambah Satu Tapi Yang Lainnya Enggak Padahal Cuma 1.650.000 Per tahun Ya Tersayang Ya Jadi Sebetulnya Ini Ini Anda Di Balai Ini Dari 17 Kecamatan Yang Enggak ada Balainya Itu Mbak Tandu Pakuas Kualan Sama Pasma Mereka Enggak Dapet Tapi Balai Dapet Jadi Ini Anggaran Anda Ya Tapi Sangga Tidak Termanfaatkan Dengan Baik Padahal Nilainya Kecil Dan SPC-nya Seolah Mudah Lanjut Kemudian Belanja Tagian air Nah Ternyata Hampir Seluruh Kecamatan Belum Ada PDAM Ini Karena Ini Jadi Nge-stunting Banyak Yang Belum Punya Akses Terhadap Air Bersih Apalagi Air Layak Minum Jadi Hanya Kapuas Barat Kapuas Silir Dan Kapuas Murung Ada Selat Pakainya Ami Pakai Sumer Bor Sudah Nah Jadi Ini Untuk Air Kita Tidak Banyak Terserah Disini Oh Ya Untuk Listrik Dan Juga Air Kita Kena Eh Mana Tadi Listrik Dan Air Kita Kena Panismen Dari Pusat Sehingga Tahun Ini Tidak Ditanggung Sama Pusat Tapi Saya Mikir Ditanggung Lewat Jauh Makanya Tolong Kalau Tidak Perlu Listrik Sudah Dulu Ada Yang Saya Tidak Tau Kemana PLN Makanya Kalau Balenya Ditanggung Listrik Enggak Nah Ini Yang Kelima Tagaian Listrik Belistrik Hampir Seberatan Belistrik Tapi Untuk Mandau Mungkin Listriknya Enggak Timpah Enggak Listrik Ini Hampir Tambah Catur Semuanya Diserap Untuk Listrik Pulau Petak Juga Kemudian Teman-teman Yang Lainnya Juga Menyerat Kecuali Yang Mungkin Listrik Basaran Saya Gatau Di sana Ada Listrik Ada Ada Mungkin Ditalangnya Sendiri Mando Talang Tidak Ada Listrik Ini Yang Punya Balai Kemudian Yang Kenan Alokon Kita Dikasih Duit Sama BKKBN Untuk Ngambil Alokon Ngambil Alokon Ke Dinas Ke Buda Kemudian Distribusikan Kita Lihat Ini Kemarin Itu Udah Dievaluasi Ternyata Banyak Ada Yang Nggak Mau Ambil Kapuas Ngurung Masih Nol Ya Pak Nggak Ngambil Nah Kalau Bisa Pak Duit Dari Pemerintah Dipakai Karena Ini Yang Masih BKKBN Jadi Teman Teman Terima Kasih Sudah Meng-SPJ Kan Tapi Ada Berapa Yang Tidak Meng-SPJ Basaran Juga Tidak Ngambil Kapuas Hulu Ambil Batabuh Juga Karena Kami Paham Di sana Pasti Puskesmas Yang Memerlukan Dan Uang Yang Diberi oleh Negara Mari Kita SPC Di tahun 2024 Ini Kita Dapat Panismen Lagi Dari DKKBN Pak Deni Di Hukum Lagi BKKBN Karena Dianggap Kapuas Serapannya Rendah Untuk Pengambilan Alokon Ini Jadi Saya harapkan Bapak Ibu Jadi 2024 Alokon Ini Kita Ambil Dari Dau 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 Berapa Dau Janggu 100% Baik Terima kasih Oh Ya Sudah 100% Nah Ini Karena Kemarin Teman-teman Ada Yang Tidak Mengambil Akhirnya Itu Ambil Siapa Yang Mau Jadi Akhirnya Kapuas Sekolah 133% Ya Karena Ya Ini Uang Disediain Loh Ini Sama BKKBN Kalau Kita Sudah Bagi Per Kecamatan Ya Kalau Nggak Diambil Sudah Ambil Sampai Kemernya Yang Memenuhkan Ya Baik Kemudian Lanjutnya Nah Nah Ini Yang Saya Cerita 100% Semuanya Ya Dau Juga 100% Ya Ya Ini Yang Mengerjakan Siapa Ini Puskes Mas Yang Mengerjakan Puskes Kalau Bapak Ibu Baca Di Juknis Bapak Ibu Baca Di Juknis Yang Melakukan Ini Adalah Petugas Di Puskes Kalau Bapak Baca Di Juknis Juknis Bokabe Tahun 2023 Yang Mengerjakan Registrasi Dan Register Ini Adalah Petugas Plastis Terima kasih Ini Bayarnya 6 bulan Sekali Kemarin Rata-rata 6 bulan Sekali Karena Kalau 100 100 Tidak Kerasa Jadi Kerasanya 6 bulan Sekali Kemudian Nah Ini dia Untuk Implan Implan MKJP Ini Ada yang 0 Kita Lihat Ini Kemarin Kita Melakukan Apa Namanya Bu Istilahnya Bu Ermi Apa Namanya Istilahnya Bukan Konklaiman Konversi 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 Jadi Kemarin Itu Berapa Alokasi Implan Kita Tahun Kemarin 400 Berapa 428 Sekampur Kata Yang Kuas Kemudian Untuk MOW Berapa Tahun Kemarin MOW Banyak Saya Lupa Berapa Ingat 25 25 MOW Karena Banyak Tidak Laku Akhirnya Anggaran MOW Itu Kan 3 Jutaan Ibaratnya Satu Pasien MOW Kalau Tidak Kepaket Bisa Untuk Implan 10 Orang Jadi Kami Melakukan Konversi Di Perubahan Kenggaran Itu Kami Konversi IUD IUD Juga Mungkin Tidak Terlalu Banyak Laku Sehingga Alokasi IUD Yang Tidak Laku Itu Kami Konversikan Ke Implan Sehingga Akhirnya Terjadilah Penambahan Alokasi Alokasi Dan Saya Minta Kepada Bu Ernie Untuk Menyampaikan Ini Kepada Para PKB Sehingga Akhirnya Bisa Bertambah Alokasi Serapanya Kita Lihat Di sini Ada Yang Sampai 314% Ya Ini Kapuas Tengah Nah Yang Lainnya Terima kasih Bapak Ibu Ada Yang 172% Ya Ini Batagu Ada Yang Melampaui Target Karena Apa Namanya Mungkin Konversi Konversi Kemarin Ya Ya Ada Yang Lambat Yang Lambat Ada Yang Mungkin Tidak Mau Ngeklaim Saya Minta Waktu Bidang KPKS Ngatur Gimana Ya Dan Bapak Ibu Sekalian Kalau Misalnya Nanti Yang Diklaim Saya Sudah Tanya Kalau Bu Amel Dokter Amel Yang Diklaim Adalah Yang Tahun Ini Tahun Berjalan Jadi Jangan Tabungan Tahun Lalu Tahun Sebelumnya Ya Jangan Tabungan Tahun Sebelumnya Diklaim Tahun Ini Nah Kalau Misalnya Seandainya Misalnya Jatahnya 50 Tapi Yang Berminat Sampai 75 Kita Hanya Bisa Mampu Bayar 50 Misalnya Ya Nah 25 Itu Dari Mana Dari Mana Bapak Ibu BPJS 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 Silahkan Bidang Bidang Disuruh Ngeklaim Ke BPJS Ya Karena Kuota Kita Cuma Kebatan Bahkan Suntik KB Bisa Diklaim Ke BPJS Ya Bu Ernie Suntik Bapak Ibu Kasih Selakonnya Suntik Obat KB Tapi Bidang Bisa Diklaim Ke BPJS Ya Suntik Berapa Bu Satu Suntik 25 Rebu Tolong Ini Sampaikan Bapak Ibu Ya Tolong Sampaikan Ya Perlu Bu Ernie Tolong Tertulis Nanti Saya Tanda Tangan Ya Tolong Sampaikan Ya Bawa ke Seluruh PKB Ya Karena kita Sudah Ngomong ke Dinas Kesehatan Ya Nah Sampaikan Juga Surat Dinas Kesehatan Kalau Kalau Kesehatan 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 BKPN Maka Silahkan Diklaim Ke BPJS Jadi Agar Jangan Tahun Ini Apa Hutang Tahun Kemarin Diklaimkan Ke tahun Ini Dan Nanti Saya juga Minta Untuk Program KB Mengontrol Mengontrol Dengan Baik Agar Jangan Sampai Nanti Tiba-tiba Ada yang Melonjak Seperti itu Ya Dan Seterusnya Slide Kemudian Ini dia Di Kampung KB Di Kampung KB Tolong Dada Berapa 60% Ya Ya Di Kampung KB Ini Di Kampung Keluarga Berkualitas Ini Pertemuan Pokja Setahun Itu 6 kali 6 kali Sekali Berkegiatan 10 orang Ya Dan Dua Kampung KB Ya Nah Rata-rata Kalau 8,3 Ini Sekali Ya Saya hitung Mana Sekali Sekali Ya Sekali Aja Apa Namanya Mengandakan Ya betul Hanya Sekali Nah Jadi Artinya Kita Lihat Bapak Ibu Terima Kasih Di Sini Kapuas Timur 66,7% Dada 60% Ya Kemudian Kapuas Turung 41,7% Ya Dan Sisanya Masih Kurang Dari 6 kali Kegiatan Ya Nah Ini Bapak Ibu Evaluasi Kita Di Untuk Pertemuan Pembok Kerja Pogja Di Kampung Kapi Ya Kemudian Yang berikutnya Nah Yang berikutnya Adalah Poktan Ya Poktan Poktan Ini 1 2 Kampung Kapi Di tiap Kecamatan 10 Kali Setahun Ya Nilainya 1,25 Juta Perkali Pertampung Pabrik Dada Berapa 63,6% Dada 63,6% Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah Menyelenggarakan Di Kapuas Di Dada 63% Kapuas Timur 55% Kapuas Murung 20% Pasak Kapuas Suluh Dan Kapuas Tengah Ya Dan yang lainnya Masih Di bawah Ya Jadi ini evaluasi kita Mudah-mudah Nanti bisa kita Gingga Gingga Kemudian Yang sebelah Nah Ini dia Yang saya bilang tadi Ya Yang porsi terbesar Ya Membagikan Uang Apa nih Operasional Ya Operasional TPK Membagi Uang Kepada TPK Ya Ini Ini Banyak Kenapa Lebih dari 100 Pada waktu itu Pak Pendelasannya Silahkan Bu 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 Silahkan Bu Menjelaskan Kenapa Lebih dari 100 Bisa Dijelaskan Itu Kemarin Yang di Kapuas Kuala Lebih dari 100% Itu Karena Ada Kelebihan TPK Yang Masuk Di Daftar Targetnya Kan Satu Ada yang Satu Desa Ada yang Dua Dua Tidak Jadi itu Akhirnya Yang Tercapai Lebih dari 100% Ya Jadi syukurnya Pada waktu itu Bapak Ibu Berapa sih Total TPK Ting TPK Kita Kabupaten Berapa Total Target 316 Ting Total Target Kita Sekabupaten Kapuas Itu 316 Ting Tapi Di Tahun 2023 Yang Agak Tidak Sampai 316 Ting Berapa Bu 245 Ting Jadi Duitnya Yang Disediakan Oleh Pusat Itu Untuk 316 Ting Duitnya Tapi Realita Yang Ada Masih Ada Yang Desa Yang Tidak Ada TPK Sehingga TPK Cuma 245 Tim Iya Kan Kalau Ditotalkan 316 Tim Tanpa Tidak Sehuburnya Desa Kapuas Kan Tapi Realitanya Kita Cuma 240 Tim Duit Yang Disediakan Sama BK KPN Itu 316 Tim Sehingga Ketika Di Kapuas Kuala Ada Penambahan Lagi Itu Alhamdulillah Masih bisa Didanai Sehingga Seolah-olah Kelihatannya 107 Persen Tapi Di Tahun 2024 Ini 316 Tim Sudah Terpenuhi Semua Jadi Duitnya Memang Hanya Untuk Tahun 2024 Hanya Untuk 316 Tim Jadi Kalau Ada Tim Baru Belum Bisa Kita Dainai Dari Mana Yang Mudah-mudahan Nanti Kita Tidak Tau Kebicaraan BKTPN Pusat Apabila Kita Bisa Melakukan Atau Mungkin Kurang Mudah-mudahan Ada Penampahan Kita Tidak Tau Kebicaraan Kebicaraan Jadi Itu Penjelasan Kenapa Seperti Itu Kemudian Untuk Pulau Petak Selat Kalau Mantangnya Jelas Karena Desa-desanya Mungkin Ada Yang Jauh Sekali Untuk Selat Pulau Petak Selat Ini Padahal Kota Pada Waktu Itu Karena Ada Perbedaan Perseksi Antara Setempat Dengan BKKBN BKKBN Waktu Itu Bilangnya Misalnya Sekian 20 Tetapi Realitanya Kurang Atau Gimana Ya Yang Terdapat BKKBN Cuma Segitu Jadi Akhirnya Tidak Bisa Di Rai 100% Jadi Ada Penjelasan Penjelasannya Baik Kemudian Yang Kedua Belas Adalah Ini Lagi Membagikan Uang Yang 100.000 TPK 10 Kali Setahun Ini Bisa Mencapai 100% Kecuali Di situ Ada Pulau Petak Naga Talawan Dan Papua Silir Coba kita Lihat Papua Silir Papua Silir 87,5% Ini Sama Penjelasan Dengan Sama Ada Perbedaan Waktu Pak Eric Pak Eric Yang Datang Jadi Yang Jumlahnya Lebih PPK Tetapi Ternyata Yang Tercatat Tidak Sebanyak Itu Oke Kemudian Rapat Minilo Kakaria Bapak Ibu Ada Dahu Berapa Ini Minilo Minilo Kakaria Pak 80% Minilo Kakaria 80% Di Dahu Nah Kita Lihat Rata Rata Bapak Ibu Ini Apa Namanya Rata Rata Mungkin Sekitar Dua Kali Ya Dua Kali Dua Kali Terima Kasi Bapak Untuk Di Sini Ada Apa Namanya Dahu 80% Kemudian Kapuas Timur Ya Kemudian Juga Apa Kapuas Hulu Ya Jadi Terima kasih Ya Untuk Jadi Minilo Kakaria Stunting Ini Bapak Ibu Ini Sampai Kita laporkan Ke Web Bangda Kemendagri Ya Jadi Tidak Hanya Ke BKKBM Tetapi Sampai Web Bangda Kemendagri Ya Jadi Terpantau Berapa Kapuatan Kapuas Ya Untuk Pelaksanaan Karena Dianggap Minilo Kakaria Ini Bisa Sebagai Semacam Rembuk Stunting Rembuk Stunting Ya Nah Jadi Bapak Ibu Disini Ada Tugas Kita Dengan Lintas Sektor Ya Berkolaborasi Ini Gimana nih Duitnya Misalnya Cuma 1,3 Juta Untuk 10 Orang Ya Gimana Kita Bisa Berkolaborasi Dengan Puskesmas Dengan Pak Jamat Ya Karena Minilo Kakaria Stunting Itu Sangat Strategis Sekali Bapak Ibu Untuk Stunting Oke Kemudian Yang 14 Nah Ini Juga Ini Belanja Uang Transport Lini Lapangan PPKBD Dan Sub-PPKBD Untuk Pemutakhiran Data Wilayah Ini Cuma Dua Kali Dalam Setahun Ya Nah Kapuas Hilir Nol Kenapa Bu Ada Yang Ini Dua Kali Setahun Ada PPKBD Ada Oke Ya Baik Terima kasih Berarti Rata-rata 100 Kapuas Murung 33 33% Menapa Tidak Bisa Atau Tidak Mengklaim Pak Tapi Teman-temannya Bisa Jadi Momen Pak Ini Teman-teman Bisa Rata-rata 100% Teman-teman Bisa Semuanya Jadi Saya Mohon Bapak Ibu Jadi Hal Seperti Ini Yang Mohon Nanti Kita Bisa Sharing Bapak Ibu Bisa Sharing Gimana Caranya Gimana Caranya Bapak 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 Ada Grup Untuk Bisa Saling Komunikasi Yuk Sharing Gimana Caranya Kok bisa Sampai 100% Ini Seperti Apa Jadi Ini Mohon Untuk Bisa Kasih Tahu Pak Agung Untuk Apu Asilir Ada Kemudian Yang berikutnya Uang Transport KIE KIE Jadi Lini Lapangan PPKBD Dan Sub PPKBD Kader-kader Bapak Ibu Diberi Transport Untuk Melakukan KIE Ini ada di Juknis Bapak Ibu Sekalian Juknis Perbank Nomor 12 Tahun 2022 Kalau Tidak Salah Nomornya Lupa Nah Itu 200.000 Kali Tiga Orang Berdesa 10 Kali Setahun Untuk 233 Desa Ini Rata-rata 100% Pak Wasilir 10% Ini Kenapa Pak Ini Uang Yang Dikasihkan Ke PPKBD Dan Sub PPKBD Untuk Mereka Melakukan KIE Oh Dua orang Ya Nah Itu Ya Ini Kenapa Pak Wasilir Tapi Bapak udah nanyain Teman-teman Jalannya Bisa Gitu Jadi Yang lain Gimana Itu Nanti Tahun Depan Dikomunikasikan Pak Ya Tapi Teman-teman Jalan Bisa Nah Jadi Mohon yang Gini-gini Jadi Di antara Bapak Ibu Saling Sharing Kok Aku Kada Bisa Ya Gimana Caranya Gitu Ya Karena Kalau Surat Tugas Itu Kan Rasanya Sekali Aja Ya Eh Surat Tugas Perbulan Ya Perbulan Gak Apa Iya Surat Tugas Ya Mungkin Bisa Dirapel Pak Dirapel Dari Awal Dari Awal Tahun Atau Gimana Surat Tugasnya Supaya Nanti Memudahkan Ya Oke Ya Kemudian Kapuas Suruh Pak 100 Sudah Yang Ini Petugas PPKBD Dan Sub-PPKBD Makan dulu Telang Yang mana Ini Kau Gede Kau 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 Udah 500 Ya Iya Apuana Kau 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 Di mana Pak Komunikasi atau 10 langkah Jadi kita bisa Apa namanya Apa ya namanya Kita komunikasikan Kepada Kekala desa Kepada lurah Saya mohon Jadi Bapak Ibu tolong nanti Teman-teman yang lainnya bisa saling sharing Maaf ya Bapak Ibu Kita menyikapi ini tidak dengan dokol Ini adalah Evaluasi Saya juga mungkin ada salah Saya APD Tapi kita open mind Kita Apa ya Yang kurang kita perbaiki Yang Apa namanya Belum ada Jadi Ini Apa namanya Untuk perbaikan karena Ada mungkin siapa tahu Teman-teman PPKBD Su PPKBD Memang udah kerja Itu ya Tetapi Tidak bisa Dibayarkan Ya Baik Terima kasih Kemudian Kemudian Ini untuk Operasional tenaga penggerak desa Ini tenaga penggerak desa Ini adalah khusus Apa yang Apa ya Kemarin itu Nggak ada Nggak ada penyuluh ya Nggak ada penyuluh ya Nggak aktif dan sebagainya ya Oke Kemudian Nah ini adalah Internetan Internetan Terima kasih Teman-teman sudah Memanfaatkan 100% Ya Awalnya ada yang nggak tahu Berapa jatah internet sebulan Bu Emang kami dijatahin Ada itu Ada yang nggak tahu Ya Nah jadi Ini Kita lihat ya Ada Terima kasih teman-teman sudah memanfaatkan itu semua Ya 100% Nah Ya 100% Jadi Nah Bapak Ibu Untuk tahun 2024 Nanti akan dibahas sedikit-sedikit lagi ya 2024 Kan kita diperiksa Ini sama IRJ Tahun 2022 kemarin Ya saya sangat bersyukur Bapak Ibu Dengan kedatangan IRJ Itu Join antara Kementerian Geri dengan BKKPN Salah satu temuannya Adalah PAN Saya Harus mengandalkan Paket internet berlangganan Di Balai Paket internet berlangganan Di Balai Ya Kan selama ini yang langganan cuma Kapuasi Liria Paket Apa Kak Indihome Ya Jadi nanti ini harus kita Jalankan ini Karena sudah mainannya Sudah Inspektur BKKPN Artinya Balai Bapak Ibu Mau gak Menurut Harus ada internet Nanti akan dibahas Pada Berikutnya Ya Jadi mungkin itu Dari saya Evaluasi Secara umum adalah Peningkatan menu Kegiatan operasional Di Balai Peningkatan menu Kegiatan di kampung Keluarga berkualitas Termasuk menu Kegiatan Poktan Peningkatan menu Tematik stunting Minium Kakari Dan lain Dan mari kita Tingkatkan Perencanaannya Ya Perencanaan Usulan Anggarannya Pelaksanaan Kolaborasi Kita dengan Linset Ya Monitoring Evaluasi Yang intent Saya juga Mohon maaf Kemarin Tidak bisa Menampilkan Grafik-grafik Tadi kepada Bapak Ibulan Dilihat Di evaluasi Kita bisa Lebih awal lagi Ya Untuk bisa Memperbaiki Ya Kemudian Pernah tahu Usah Keuangan Kemudian Ya Ada Masuk Salur Satu Salur Dua Korang Ya Jadi Itu Perbaiki Sudah Perbaiki Ya Terbaik Dan terus-menerus Kita belajar Dari kekurangan-kekurangan Sebelumnya Ya Kita Akhiri Dulu Baik Kita sambil menunggu Apakah Bunga Keper Sudah bisa Apa namanya Bergabung Dalam kita Ya Jadi Ini juga Sudah Apa namanya Ya Saya juga Bukabari Itu ada Ada PKB Kabupaten lain Yang sampai Menanyakan BKKBN Kami ini Listrik Sama air Ditanggung Gak sih Sampai Seperti itu Mungkin Karena mereka Tidak tahu Apakah Bayangnya Dibayarin Atau tidak Untuk Ini Ya Namanya PKB Memang kita Dikaskan 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 Pembangunan Apa namanya Kameran Yang Tanggung jawab Tetap Saya Selaku PPA PPTK Juga Tanggung jawab Kita bersama-sama Karena Yang Dilahkan Untuk Kegiatan Linset Itu Banyak Penyugas 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 Ini Memang Belum Ada Tapi Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Bisa Bergabung Belum Baik Kalau Begitu Ini Sambil Apa namanya Kita Menunggu Mungkin Nanti Bisa Masuk Sewaktu Buka Ber Demikian Untuk Buka Buka 2023 Masuk Lagi Sambil Kita Menunggu Untuk Buka Buka 2023 Apakah Ada Pertanyaan Evaluasi Kita Silahkan Bu Tolong Makul Yang Dicatet Tolong Dicatet Ya Evaluasi Yang Kita Tahun 2023 Mungkin Di Pelayanan Kami Kami Inklan Kita Bukan Apa Namanya Kegat Kegat Ada Pencapai Yang Ada Yang 300% Dari Termasuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah Sampaikan Dan Disitu Sudah Disampilkan Dari Sini Bahwa Untuk Pagi Yang Bisa Dialihkan Tadi Bisa Dibagi-bagi Jadi Jadi Kami Atas Sama Pengurah Bali Di Gajah Buking Kegat Ya Kita Sudah Sampai Lebih Dari 70 Yang Memang Tidak Bisa Diklain Sudah Kita Sampai Kan Duga Disitu Tunggu Tunggu Akhir Ya Tidak Ada Informasi Kejelasan Bisa Tidak Di sini Lebih dari 300 Persen Jadi Kaget Ada Nanti Bisa Kita Pembaiki Lagi Seperti Apa Biar Ya Ini Sampai Paku Oke Kita Sudah 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 Memang Sudah Kita Sampai Sampai Itu Kita Selesaikan Dulu Karena Ada Nanti Kita Bisa Dikin Lagi Ini Masuk Silah Pernama Ini Untuk Pengklaiman NKJP Sebenarnya Kan Harusnya Verifikasi Kebedaan KPKS Tapi Ini Kebanyakan Tidak Verifikasi Malui kami Jadi Ini Terus Terang Aja Ada Beberapa PKB Yang Untuk Pengklaimannya Itu Dibuatkan Oleh Orang Lain Nah Sementara Untuk Pengklaimannya Itu Ternyata Tidak Diverifikasi Kepada Kami Nah Untuk Yang Pertama Pengklaiman Itu Harusnya Kami Bertiga Yang Memverifikasi Tapi Kami Saling Konfirmasi Ada Beberapa Yang Memang Awalnya Saja Memverifikasi Kepada Kami Setelah Itu Tidak Pernah Di Verifikasi Lagi Kemudian Tau Tau Sudah Lelos Nah Jadi Disini Kami Juga Bingung Padahal Kami Ada Selalu Untuk Ini Terus Yang Kedua Waktu Itu Kita Memang Pertama Kali Itu Jadi Siapa Cepat Dia Yang Apa Namanya Dapat Istilahnya Seperti Itu Waktu Itu Tapi Setelah Kita Mau Naik Lagi Akhirnya Yang Sudah Mengklaim Banyak Itu Tidak Diberikan Lagi Untuk Yang Tahap Berikutnya Tapi Yang Jatahnya Diambil Karena Pengklaim Yang Banyak Tadi Diberikan Kesempatan Untuk Mengklaim Di tahap Kedua Nah Untuk Dada Huk Waktu itu Memang Sudah Melebihi Targetnya Waktu itu Jadi Tidak Bisa Lagi Nah Untuk Dana Konversi Itu Diberikan Kepada Lima Kecamatan Waktu itu Sudah Dikasih Tahu Di grup Juga Ada Terus Pengorangan Juga Ada Itu Jadi Saya Minta Saya Minta Tolong Ranting Untuk Pengelola Program Ini Betul-betul Tertawa Ketawa Keliap Progresnya Tiap Bulan Sandingkanlah Sandingkanlah Antara target Dengan Capaian Tiap Bulan Dan Ini Di Informasi Misalnya Januari Target Ketauan Kecamatan Ini Berapa Kecamatan Tolong Sampaikan Progres Setiap Bulan Misalnya Kecamatan Ini Sudah Sekian Jadi Supaya Teman-temannya Ini Yang Sudah Sudah Melampaui Target Jangan Mengajukan Lagi Agar Kasih Kesempatan Ke teman-temannya Yang Belum Dan Jadi Progres Ini Harus Selalu Terkawal Dengan Baik Setiap Bulan Dan Yang kedua Diingatkan Lagi Karena Siapa Tau Ada Yang lupa Dengan Target 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 Ada Yang lupa Dengan Target Target Supaya Nanti Ini Kemudian Jadi Progres Semajuan Klaim Capaian Implant Itu Setiap Bulan Terlihat Oleh Siapapun Oleh Semuanya Saya Minta Untuk 2024 Ini Agar Diperbaiki Dan Apa Namanya Proses Alur Verifikasi Ini Betul-betul Berjandari Kalau Misalnya Kita Menyadari Kok Enggak Lewat Saya Misalnya Tolong Sebut Itu Di Grup Artinya Disampaikan Tolong Harus Selalu Melewati Verifikasi Supaya Bisa Dereka Pilih Mungkin Itu Upaya Perbaikan Kita Kedepan Ya Supaya Oke Untuk Tahun Ini Target Sudah Dibajukan Sudah Dienformasikan Sudah Dienformasikan Tapi Ini Masing-masing Sudah Ada Menjadi Kita Ada Pertemuan Di Awal Maret Untuk Semuanya Nanti Kita Inikan Bu Tertulis Aja Nanti Saya Tanda Tangan Informasi Berapa Target Di Kecamatan Untuk Tertulis Nanti Saya Tanda Tangan Ini Bu Untuk Pelayanan KB Tolong Yang Sudah Melakukan Pelayanan KB Di Setiap Kecamatan Diberitahuan Kepada Kita Berapa Misalnya Implanya Berapa Jadi Nanti Kita Sesuaikan Dengan Target Berapa Yang Sudah Dilaksanakan Sisanya Berapa Jadi Kita Bisa Evaluasi Itu Yang Saya Masukkan Dengan Nanti Tolong Program Memiliki Alat Bantu Semacam Excel Yang Alat Sederhana Untuk Memantau Memantau Progres Dan Target Berapa Perkecamatan Kita Tahun Ini Berapa 620 625 Untuk Implan Tolong Pembagian Targetnya Disampaikan Tertulis Ya Bu Ya Besok Saya Tangan Tangan Besok Baik Terima kasih Ada Ada lagi Bapak Ibu Ya Silahkan Biar Bisa Didengarkan Terima kasih Bu Kepala Dan Pak Sekretaris Bihar Bintang Saya Menuruti Klaim MPJP Artinya Ada Kecamatan Yang 314 Persen 172 Persen Dan 122 Persen Nah Harapan Kami Sebenarnya Ini Berbanding Apakah Sudah Dilakukan Fisiga Atau Belum Sampai 300 Persen Ini Nah Kan Disuruh Kemarin Kita Kepuas Rendah MPJP Nah Itu Masalahnya Disitu Nah Seperti Yang Disampaikan Bu Siti Tadi Kalau Bu Siti Orang Memuat Makanya Dia Tidak Bisa Mengklaim Karena Ada Ada Teman-teman Yang Masih Belum Diklaim Nah Jadi Artinya Ini Sebenarnya Untuk Kita Menoprak Pencapaian Program Kita Nah Tapi Kenapa Disuruh Di provinsi Kita Rendah MPJP MPJP Baik Itu Peserta Kabi Barunya Atau Peserta Kabi Aktif Nah Itu Masalahnya Disitu Tolong Nanti Untuk Kedepannya Kita Sama-sama Artinya Yang 300 Persen Harus Lir Laporan Nyusiganya Nah Itu Harapan Kami Artinya Supaya Laporan Capaian Kita Tidak Merah Di Pusat Karena Ini kan Terbatas Pusat Nah Dan Informasi Kami Kemarin Untuk Kepas Sembrung Kami Ada Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Tanggal 6 Februari Nah Itu Sudah Kami Laporkan Kepa Erik Sudah Kami Laporkan Di grup IPKB pun Pak Pak Sekretari Sudah Kami Sampaikan Di grup IPKB Dan Itu Kegiatannya Terpadu Dengan Kegiatan Dharma Wanita Kegiatan PKK Nah Kejaksaan Hadir Dan Itu Momentnya Untuk Teringatkan Hari Ganker Sedunia Kami Bekerjasama Dengan IPKB Di 33 MPKB Jadi Implanya 27 Namun Itu Tidak Sempat Kami Laporkan Selesai Karena Di Siga Kita Sudah Disub Artinya Ada Maintainan Di Siga Sampai Tanah Tiga Nah Itu Sudah Beberapa Hari Kita Tidak Dik Tidak 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 perbaikan, saya mohon, nanti juga monitoring, evaluasinya juga sangat kesal. Jadi sekali lagi bahwa anggaran BOKB ini untuk program bangga bencana. Yang ada edukatornya, ada monitornya. Sudah disampaikan Pak Dengis tadi. Jadi memang ini harus mengutak. Terima kasih Pak. Masuk nanti. Sudah. Sudah bergabung. Kita beri kesempatan kepada Ibu Kaplan. Dari sambang-sambang merauke. Selamat pagi Ibu Kaplan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa bisa terdengar suara saya? Ya, bisa, bisa. Jelas, Bu. Sama pagi, Bu. Ini yang kami hadir di sini. Baik, yang kami hormati, Ibu Kepala Dinas, Ibu Dr. Tri, Selaku Kadis, DP3AP2KB. Ya, kami mohon maaf karena posisi sementara di Gunung Mas dan baru selesai melonsing Sekolah Lansia Tangguh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Arus, Arus, Arus. Bagaimana kita juga selain mencapai, outcome, tentunya ada dukungan, tentunya ada dukungan operasional melalui daknon fisik sub-bidang KB yang kita kenal dengan bantuan operasional keluarga berencana tahun 2024 kepada Kabupaten Kapuas. Pada kesempatan ini, tentunya hal terkait dengan BOKB bukan suatu hal yang perdana. Nah, karena itu kami juga secara teknis hadir Sekretaris Badan, Pak Fritma Deni, apa sudah bergabung? Ya. Terima kasih, Pak Deni. Mungkin juga berangkat subuh ya, tadi pagi. Ya, tentunya ini kami berikan juga kesempatan kepada Kapuas untuk segera merealisasikan BOKB yang ada melalui dana salur, tahap satu, dan seterusnya. Namun, kebermanfaatan silpa, mohon juga bisa dilihat bila mana masih ada kegiatan-kegiatan dalam submenu BOKB tahun lalu yang sudah disilpakan tahun ini. Mohon bisa menyelesaikan silpa yang ada karena sudah di posisi ada bila DPA sudah selesai, bisa berkegiatan. Dan ini bukti pertama ya, mungkin perdana ya, Ibu Kadis dilaksanakan. Dan saya memberikan apresiasi kepada Ibu Kadis dan jajaran yang luar biasa. Kemarin tahun 2023 bisa mempunyai semua progres realisasi anggaran BOKB ya, sehingga dari yang rendah bisa mencapai luar biasa ya, sampai memenuhi di atas 70-an ya, Bu Dr. Tri. Dan tentunya pada kesempatan ini memang kami berharap ya, Bapak Ibu juga yang ada di jajaran DP3-P2KB dapat secara sinkron untuk memulai jadwal GU-nya. Dan ini juga kami mohon bagi PKB-PLKB sekabupaten Kapuas agar senantiasa sudah membuat semacam acuan jadwal kegiatannya. Jadi berkenan Ibu Dr. Tri dapat merapatkan lagi, di triulan pertama ini kegiatan-kegiatan mempunyai untuk dilaksanakan di perdana sudah bisa disusun sehingga dapat disusulkan dalam silva maupun pada tahap dana salur satu seperti itu. Nah, kami akan memberikan secara gambaran ya, untuk Kapuas ini tentunya ada penambahan anggaran sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dipus lagi, termasuk yang kemarin mungkin disilpakan ya, Bu Dr. Tri. Itu senantiasa tidak akan menjadi hambatan lagi di tahun ini, manakala kita sudah tahu teknis penggerakannya seperti apa untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan BOKB. Namun sejatinya bukan hanya juga nilai presentasi realisasi yang kita harus kejar, tetapi juga bagaimana kita akan memperoleh substansi ini. Artinya substansi yang kita lakukan ini kita benar-benar lakukan untuk mendapatkan output maupun outcome. Output ini yaitu realisasi anggaran tercapainya target-target, tetapi outcome-nya ini membawa dampak pada Kabupaten Kapuas. Bagaimana kesertaan BOKB-nya, bagaimana keaktifan kelompok poktanya, kemudian juga percepatan penurunan stunting ada membawa kontribusi pada penurunan angka stunting di Kabupaten Kapuas. Karena sebagian besar BOKB ini 65% itu pure kepada percepatan penurunan stunting, selain dukungan manajemen yang ada. Nanti akan secara teknis dibantu juga oleh Pak Frid Madeni. Nah ini Bapak-Ibu secara garis besar bisa dilihat ini bahwa untuk kegiatan-kegiatan ada beberapa menu, baik balai penyeluhan KB, pelayanan KB, penggerakan di kampung KB, penurunan stunting, dan pembinaan program bangga kencana oleh kader PPKBD dan SUPPKBD. Ada pun beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini untuk menu-menu kegiatan BOKB yang kami sampaikan, khususnya balai penyeluhan, dia terdiri dari operasional penyeluhan program, operasional pengeluhan data, dan PPKS, kemudian pramusaji penjaga balai, langganan daya dan jasa, serta SIGA. Nah mohon mungkin karena ini menu balai penyeluhan, saya mohon kepada setiap PKB-PLKB untuk dapat melaksanakan ini betul-betul diperoleh substansinya. Jangan sampai juga tidak melaksanakan, tidak melaksanakan kegiatan tetapi mengklaim, mengklaim ataupun tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah diamanatkan dari pusat ke provinsi kemudian ke kabupaten-kota. Nah khusus untuk operasional PPKS itu adanya di balai, di mana semua balai itu harus ada pusat pelayanan keluarga sejahtera. Nah dengan demikian akan meningkat jumlah keluarga yang datang ke balai penyeluhan. Nah karena memang untuk kegiatan balai, sebenarnya itu masuk pada kegiatan PPKS di Bukadis. Jadi kalau ada yang bilang kita belum bentuk PPKS ya, pembentukan PPKS hanya di kertas saja. Karena sejatinya PPKS itu ada dua makna yaitu konsultasi dan konseling. Konsultasi program oleh kelompok kegiatan maupun juga dari supe PPKBD dan PPKBD. Nanti itu ada modulnya, itu adanya di BKL ya. Karena PPKS ini merangkum semua kelompok poktan yang ada di substansi K3 atau KSPKD. Saya rasa kalau untuk penyeluhan program melekat pada fungsi ya, makanya Bapak-Ibu PKB-PLKB dapat meresapi ya juga. Jangan cuma apa istilahnya menyelesaikan 10 langkah PLKB ini, tetapi mensinkronkan. Anda juga harus tahu terkait dengan juknis. Juknis kegiatan yang ada di BOKB. Oke lanjut. Nah ini bentuk kegiatannya kami sudah buat seperti ini. Nanti kami share ya. Khusus balai penyeluhan dan ada definisinya. Kemudian terkait dengan rincian kegiatannya. Jadi didukung dengan dana BOKB ya. Ini minimal 10 kali ya Bapak-Ibu dalam setahun. Nah jadi untuk penyeluhan program dan pembinaan tenaga LINLAB. Nah ini sasarannya yang saya sampaikan tadi. Termasuk sasaran KRS dan tenaga LINLAB. Dan tentunya ada biaya snek konsumsi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah kemudian kita lihat lagi di sini terkait dengan operasional pengeluhan data. Balai penyeluhan ya. Ini nanti dilengkapi aja. Karena ada beberapa tipu di sini. Bapak-Ibu sekalian jadi kegiatan pengeluhan data ini dilakukan di balai juga ya Bapak-Ibu. Dan tentunya ini terkait dengan makna dari PKB-PLKB harus terlibat secara ini. Dan kami memberikan apresiasi kepada kebupaten karena mempercayakan Bapak-Ibu sekalian selaku PKB-PLKB untuk menyelesaikan kegiatan ini. Dan mohon kepercayaan ini tolong dijaga dengan menghasilkan output maupun outcome yang tajam sehingga debak berkontribusi pada pencapaian target maupun penilaian kinerja Bapak-Ibu selaku PKB-PLKB yang ada. Karena kami senantiasa memantau. Nah ada pun outputnya yaitu berupa data register ya. LINLAB maupun pelayanan kontrasepsi dan data dasar. Nah ini laporan ini bisa masuk dalam ifisum Bapak-Ibu ya. Kemudian untuk sasaran kegiatan sama ya pada kesempatan ini bisa melibatkan PKB-PLKB kemudian petugas pencatatan pelaporan ya tenaga di lini lapangan. Nah ini 12 kali dalam satu tahun. Berarti selama setahun itu ada 12 bulan kan. Nah kalau bisa itu Ibu Kadis bisa di awal Desember. Jadi sehingga bisa diselesaikan seperti itu. Mungkin untuk Desember polanya bisa di akhir November atau di tanggal muda di bulan Desember. Sehingga di bulan-bulan itu memang rekapan untuk penyelesaian dana BOKB itu dimonitor terus oleh pusat seperti itu. Nah kemudian kita lanjut. Mohon izin. Ini saya kebetulan ada rapat di Bapak-Bedang. Tidak boleh berbicara, Bu. Jadi saya mohon izin. Ini ada, tapi ada Bu Sekdis di sini. Ada Bu Sekdis, oke baik. Terima kasih banyak Bu Kadis. Ya, itu selalu. Ini siapa ini? Monggo silahkan lanjut Bu. Silahkan lanjut. Terima kasih. Silahkan lanjut. Silahkan lanjut. Ya, memang sengaja di-mute dulu. Ada sedikit ini. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bisa terlihat ini? Ya, baik. Kita lanjut ya. Bapak-Ibu sekalian perlu dipahami bagaimana operasional pengelolaan data dan ini juga menghindari jangan sampai tidak terlaksanakan tetapi peng-SPJ yang serad administrasi dapat namun substansi kualitas kegiatan ini yang agak repot bila tidak terlaksanakan dengan baik. Ya, mohon maaf ini ada agak masalah jaringan kali ini ya. Terima kasih. 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 Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan BOKB itu dapat berjalan lancar. Sehingga ada beberapa PLKB kemarin saya dengar dari Kapuas juga merasa kesulitan untuk meng-SPJ-kan, mengadministrasikan kegiatan-kegiatan di kecamatannya. Nah ini sebenarnya sudah bisa diantisipasi dengan baik karena ini dalam bentuk pertemuan sebenarnya tidak sulit ya. Tidak sulit. Cuma memang kita yang menunggu itu bagaimana dana itu bisa masuk ke dinas CP3-P2KB secara cepat. Itu yang perlu diantisipasi. Halo Pak Denny. Siap, lagi dibuka di laptop. Ya baik, sambil itu saya lanjut aja ya Bapak Ibu. Untuk menu PLKB, BOKB ini tentunya juga terkait dengan bagaimana kita bisa merealisasikan operasional kegiatan PPKS itu di Balai Penyuluhan. Kita lihat rincian kegiatannya. Mohon ini juga bisa disesuaikan dengan paket-paket yang ada terutama untuk lingkup pembiayaan. Kalau untuk lingkup pembiayaan memang untuk target kita sebenarnya itu di mana ada Balai, di situ harus ada PPKS. Dan itu disesuaikan karena memang untuk besok kita akan ada penandatanganan PRKIN ya untuk setiap PKB-PLKB. Karena di mana ada PLKB, di situ pasti ada balainya. Nah, untuk kegiatan operasional balai itu tetap ada. Dan di sini bagaimana kita juga bisa memperpanjang paket data komunikasi melalui sewa internet ya. Atau dengan menggunakan Bromben di Balai Penyuluhan yang ada di Kabupaten Kapuas. Seperti itu. Dan kami mohon juga untuk para PKB-PLKB ya. Agar lebih cermat lagi dan bisa bersinerjis dengan Kabupaten. Selanjutnya kita lihat di sini ada menu pelayanan KB. Ini sudah diseser apa belum ya Pak Den? Selanjutnya kita lihat di sini ada menu pelayanan KB. Selanjutnya kita lihat di sini. Boleh ini tidak bergeser ya slide-nya. Kita lanjut aja sambil jalan ya. Saya secara umum menyampaikan ya baik. Lanjut yang slide berikutnya. Nanti secara rinciannya ada Pak Deni. Ya, lanjut. Ini sudah pertama maksudnya setelah slide 5, 6, 7 gitu. Ini balik lagi. Ya, ini dia. Jadi ini ya Bapak Ibu lingkup pembiayaannya. Yang saya sampaikan tadi juga bahwa di Balai Penyuluhan KB ada langganan daya dan jasa dan keamanan pramu saji. Bagian ini sebenarnya memang untuk membayar listrik sudah secara rutin ya Bu Sekban. Ini dan tentunya ini tidak menjadi kendala. Kemudian keamanan dan pramu saji. Nah, mohon benar-benar tenaga jasa keamanan pramu saji ini betul-betul juga mereka bermanfaat ya. Jangan sampai juga mereka ini bisa diambil oleh dari PPKBD atau SUPPKBD dan mampu secara teknis bisa menggunakan IT ya Bapak Ibu sehingga juga dapat membantu kabupaten-kota dalam hal ini PKB-PLKB yang ada di lini lapangan. Jadi bukan hanya sekedar hanya tukang bersih atau tukang penjaga ya tetapi bagaimana juga mereka bermanfaat. Karena ini juga salah satu sasaran ya bagi mereka untuk dapat dipromosikan untuk mengikuti seleksi P3K. Yang penting mereka itu dapat membantu program ya sebagai juga kader ya, kader KB yang ada di tingkat kejamatan. Dan untuk beberapa kabupaten-kota, kita perlukan saji maupun keamanan memberikan kontribusi pada pencatatan pelaporan dan mereka memaknai terkait dengan bagaimana penyuluhan KB itu di tingkat kejamatan. Sehingga memungkinkan sekali bagi mereka untuk bisa dikeluarkan SK oleh kepala dinas dan mereka bisa dijadikan P3K. Oleh karena itu kan kita butuh tenaga ini yang ada tinggal di wilayah kejamatan terutama ya. Nah ini yang menjadi target sasaran juga. Jadi bukan hanya sekedar pengaman atau pramuh saji bisa juga mereka double fungsi seperti itu. Next slide. Nah ini target tahun ini setiap kabupaten-kota harus ada PPKS. Lebih baik lagi, lebih banyak. Tetapi bukan berarti juga sudah banyak terus tidak ada laporannya. Sejalan dengan didukung oleh kegiatan BOKB, dana yang ada, berharap untuk Kabupaten Kapuas setiap kejamatan itu dapat melaksanakan kegiatan Satya Gatra atau dikenal dengan PPKS ya, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Nah ini ada modulnya. Nanti dari bidang K3 atau KSPK dapat membantu kalau di provinsi itu ketahanan keluarga atau K2 dan PS pencegahan santing. Jadi sekarang sudah ring kerja K2 PS di kantor perwakilan. Nah ini rincian kegiatannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini juga sangat berperan pada percepatan penurunan santing. Kemudian juga ada konsultasi dan konseling makna dua kegiatan Satya Gatra. Dan bisa berpadu kegiatan secara integrasi baik posyandunya, gendrenya. Kemudian juga dapat dijadikan pelayanan rujukan. Nah ada di beberapa kabupaten lain PPKS ini justru setelah melaksanakan konsultasi kemudian lanjutkan konseling. Di situ ada bentuk pelayanan KB. Jadi langsung ada outputnya di situ Bapak Ibu. Jadi diharapkan dapat tersosialisasikan layanan PPKS ini dan keluarga lewat kelompok-kelompok pokoktan dapat pelayanan konsultasi maupun counseling di PPKS atau Satya Gatra ini ya. Saya berharap dengan ada dukungan biaya ini dapat juga memaksimalkan pencapaian outcome dan output yang ada. Next. Ya ini untuk balai penyuluhan ya. Tadi saya sudah sampaikan ada dukungan juga sikap paket komunikasi di balai penyuluhan maupun juga internet program di setiap balai yang ada. Jadi berharap ini dapat realisasikan karena ini dukungan manajemen sebagai lingkup pelayanya ada di setiap paket yang ada. Next. 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 Silakan lanjut. Nah sekarang menu pelayanan KB Bapak Ibu ini secara umum saya sampai di gambaran ini nanti dilanjutkan Pak Denny. Untuk operasional distribusi ALKON ada juga untuk penggerakan pelayanan KB koordinasi pelayanan KB pembinaan pelayanan KB di fase yang kes dan registir maupun registrasi. Untuk pelayanan KB tentunya ada penggerakan ID implant, MOP, MW dan pencaputan. Kita bahas saja di permenunya. Next slide. Next slide. Next slide. Silakan lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini memang saya sengaja untuk memberikan penjelasan ya terkait distribusi alat dan obat kontrasepsi. Bapak Ibu PKB-PLKB jangan menjadi beban untuk mengambil obat di kabupaten. Itu sudah menjadi kewajiban Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai unmade need di wilayah Bapak Ibu meningkat. Karena itu masuk di perkin untuk harus diturunkan. Terutama untuk fase yang kes yang sudah tercatat dalam SIGA. Nah apalagi ada momentum-momentum kegiatan-kegiatan. Usahakan jangan sampai stock out ya Bapak Ibu sekalian. Dan memperhatikan yang namanya aplikasi sirika. Untuk bisa mengisi ya seberapa jumlah pemakaian dan ketersediaan setelah pemakaian itu. Setelah pelayanan itu sangat penting. Dan tentunya ini juga menjadi catatan di kabupaten untuk selalu melihat ketersediaan alkonsinya tidak ada stock out di setiap FASKES. Dan untuk mohon juga bagi kondisi lemari penyimpanan ya. Lemari alkonsi baik di tingkat kabupaten maupun yang ada di FASKES itu juga harus dilihat. Dan untuk rincian kegiatan ini tentunya ini dalam hal distribusi saja kepada FASKES yang teregistrasi di SIGA. Nah ini sebarang bentuk pembiayaan saja ya. Misalnya BBM dan juga jasa pengiriman ataupun dalam satu paket biaya ada penginapan. Itu disesuaikan dengan yang ada di Kabupaten Kapuwas. Oke, selanjut. Silakan lanjut. Ya ini untuk koordinasi pelayanan KKB Bapak Ibu. Ini sangat penting ya. Jadi ini sistemnya koordinasi dengan lintas sektor ya. Dari dinas ini lebih kepada dinas juga ya. Dinas KB untuk melakukan kekoordinasi dengan mitra kerja potensial bisa dengan POGI, IB, dan ID. Dan biasanya ini pertemuan biasa ya. Dari kabupaten dan berharap ini ada outcome-nya. Dan memang ada target perkin ya untuk Bapak Ibu PLKB. Ada MOU dengan minimal satu ya untuk perkinnya. Nah, nanti ini saya juga mengaitkan dengan perkin karena besok akan ada penanda tanganan ya. Minimal satu ada kerjasama dengan pihak mitra kerja. Seperti itu ya. Dan ini tentunya berharap tidak akan menjadi masalah. Dan semua mitra kerja yang ada di Kabupaten mohon bisa menjadi mitra kerja terintegrasi. Karena kegiatan kita benar-benar melibatkan mereka. Kita tidak bisa bekerja sendiri tetapi dengan pelibatan mitra kerja seperti terutama IB ya. Seperti itu. Dengan didas kesehatan juga. Oke. Selanjutnya saya lihat slide berikutnya. Nah, ini untuk pembinaan tentunya ini sama juga ya ruang lingkupnya. Biar transport dari ini informasi manajemen apa namanya terkait dengan registrasi. Dan untuk Kabupaten Kota mohon bisa mengecek jangan sampai ada fase yang belum masuk SIGA. Tetapi memberikan output pelayanan KB secara signifikan untuk bisa diregistrasi secepatnya. Baik, itu dulu. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Deni. Saya harap dengan adanya sosialisasi kegiatan ini kita bisa bekerja sama ya. Antara provinsi dengan Kabupaten, Kabupaten dengan mitra kerja lini lapangan. Dan terutama dapat dilakukan oleh PKB-PLKB yang ada di wilayah lini lapangan. Silakan Pak Deni melanjutkan. Pak Fritma Deni selaku sekban monitor. Siap, Bu. Ya. Saya rasa itu dulu mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Kami juga sudah ditunggu oleh Bapak Bupati untuk audensi terkait program di Gunung Mas. Dan harapan kami Kepuas bisa menjadi nomor satu ya, Bu Syekban, dalam realisasi anggaran BOKB dan pencapaian-pencapaian tahun 2024 ini. Senantiasa bisa di atas 90 persen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih, Bu Kapal. Ijin saya akan melanjutkan untuk materi Bu Kapal. Sampai dengan abusan pembinaan pelayanan KB di pasien tes. Ini masuk menu pelayanan KB. Mungkin Bapak-Ibu sudah tahu ya perkegiatan ini dan sudah membaca jenis BAPB 2024. Sudah sampai ya Bapak-Ibu jenis? Sudah di baca? Belum. Sama. Sama-sama. Oke, lanjut. Kemudian lanjutnya untuk di dalam menu pelayanan KB, itu besar penggaraan pelayanan KB IUD. Ada satu pokok kegiatannya itu adalah 329. Ini terdari biaya medis, 105 untuk peserta. Kemudian sisanya itu untuk biaya medis. Jadi ini bisa dilihat, nanti materi ada juga. Rincian-rincian untuk penggunaan 329.000 dana opersonal penggerakan PNKB IUD. Selanjut. Kemudian opersonal penggerakan PNKB IUD. Ada 314.000. Sama pelayanan KB 105.000. Kemudian dipergunakan untuk konsumsi, biaya transportasi, dan biaya APT. Itu ada terinci di menu DAK-nya nanti. Sama juga. Ini bisa dikontasikan IUD nanti. Kemudian lanjut. Ini untuk KB MOW. Satu akseptor, satu juta, satu juta, tiga juta, tiga juta. Tiga juta, tiga juta, tiga juta, tiga juta, tiga juta, tiga juta, tiga juta. Ini yang dana bisa dikontasikan ke IUD. Tadi yang jika tidak tergunakan maksimal Dana ini bisa dikonversikan ke IMPLAN Bisa jadi 10 aseptor untuk 1 KB MOW Ini untuk perincian pembagian dana ini juga ada di sini Dipergunakan untuk apa saja Kemudian ini juga lanjutannya Bayar peranakan MOW itu Rp3.180.000 Itu ada biaya medis dan biaya penggantin tidak bekerja Untuk sektornya yaitu Rp450.000 di tahun 2024 Tahun 2023 itu Rp300.000 Lanjut MOW Rp1.507.000 Sediri beberapa rincian biaya Baya medis Konsumsi, biaya transportasi Penggantin tidak bekerja Kemudian biaya pemeriksaan COVID-19 BAHP dan BAHPD Ini juga nanti di Materi di bagikan ya Bisa dibaca lagi Lanjut Lanjut juga Rp450.000.000 untuk penggantian tidak bekerja Bagi sektor yang masyarakat MOW Kita lanjut lagi Pecabutan IMPLAN Anggarannya Rp36.000.000 Terdiri juga untuk konsumsi, biaya transportasi, BAHP dan BAHPD BAHP Medisnya perubahannya itu Tambahan Rp15.000.000 ya Untuk tahun 2024 Ini sampai sama dengan Yang lain juga BAHP Medis Lanjut Mekanisme pelaksanaan ini Kecil sekali Nanti bisa dibaca Lanjut lagi Contoh konsumsi Contohnya yaitu dari MOW menjadi IMPLAN Satuan nilai biaya penggerakan MOW di suatu wilayah adalah Rp3.830.000 per peserta KB Satuan nilai biaya penggerakan MOW di suatu wilayah tersebut adalah Rp3.830.000 per peserta KB Maka perhitungan per versi adalah Rp3.830.000 dibagi Rp3.830.000 Atau setara dengan bonus akseptor yang iklan untuk per versinya Sehingga satu peserta KB MOW dapat diperversi untuk Rp12.000 akseptor iklan Untuk IUD juga sama perhitungan per versinya Dari saat MOP atau MOP MOP 1.500.000 dibagi ke IUD Rp32.000.000 Nah hitungannya Mendapat satu setan KB MOP Membutuhkan per versi biaya dari 5 sektor IUD Itu contoh untuk per versi Lanjut Ini operasional registrasi dan register pelayanan keluarga pencana di pasien kas Tadi pasien kas Ini tadi di tahun 2003 capainya 100% semua untuk kekuas Mungkin ini tidak masalah di tahun 2004 Diharapkan juga capainya sama 100% juga Untuk ini Regional registrasi dan registrasi pelayanan keluarga pencana di pasien kas Lanjut Menu Kampung KB Ada pembekalan Kampung KB Pertumbuhan kelompok Kampung KB Operasional kelompok penyelenggaran keluarga Operasional penguatan Kampung KB Lanjut Operasional penggerakan Kampung KB Dan biaya yang digunakan untuk membantu Operasional penyelenggaran Kampung KB Dan berkualitas dan berkualitas dan berkualitas dan menanggap peningkatan kualitas Kampung KB Ini Melakukan pada semenuhnya pemberan Kampung KB Pertumbuhan kelompok pencari Kampung KB Operasional ketahanan keluarga Kampung KB Operasional penguatan Kampung KB Jadi ada 4 tingkatan kualitas di Kampung KB Pogja Kampung Keluarga Berkualitas. Definisinya telah pembakalan Pogja Kampung Keluarga adalah data-data oleh PDKB untuk memberikan orientasi bagi Pogja dan penampilan program di tingkat desa dan keluarganya. Kemudian, keperbiayaan, kebiayaan personal pembakalan Pogja Kampung Keluarga diberikan dalam bentuk biaya fasilitator, konsumsi, dan atau transportasi pada perusahaan data secara letak muka. Kemudian, riset kegiatan adalah pembakalan materi dan praktik pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga di dalam tahun 51 kali dalam satu tahun. Akutnya, jumlah kapoknya yang terlatih. Jadi, ini sasarannya adalah satu tim pengelola Kampung Keluarga terdiri tujuh orang dari masing-masing Kampung Keluarga Kampung Keluarga terdiri satu orang ketua Pogja Kampung Keluarga empat orang atletan Pogja yang mewakili masing-masing seksi, kemudian satu orang pendulung Keluarga PLKB, SN dan PLKB, sembilan satu orang avalat desa. Ini adalah sasaran yang untuk dilakukan pembakalan Pogja Kampung Keluarga Berkualitas. Lanjut. Pertemuan kelompok kerja di Kampung Keluarga Berkualitas. Ini juga pertemuan. Penggayanya umum, konsursi, dan atau penangkotasi pada usaha kita siap atau terbuka. Kemudian, riset kegiatan, pengumpulan dan analisis data. Konjusional rencana kerja, pencatatan dan pelaporan kegiatan, menurut riset jalan kerja, dan capaian program. Kemudian, untuk tinggi dicapai adalah rencana kerja masyarakat, kebanyakan, dan laporan dalam website Kampung KB. Sesaran Kampung, Pogja Kampung Keluarga Berkualitas, penyuluh KB, PNKB, 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 Kader Pogtan, Pemurus Rumah Data Kebundukan dan Pengelolaan Dahsyat, Bila Mokade. Lanjut. Pempresonan Ketahanan Keluarga Berbasis Pogtan. Ini adalah biaya Biar Pempresonan Ketahanan Keluarga Berkualitas dan Biaya untuk pelaksanaan kegiatan di Pogtan Program Bagai Bidana dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan kecepatan pencapaian protein. Ikut pembayanya, biaya penunjung pelaksanaan kegiatan berbasis konsumsi dan transportasi dalam bentuk atau buka. Sesarannya, keluarga yang mempunyai berita, ibu hamil dan menyusui, keluarga yang mempunyai armai remaja, kemudian remaja, lansia dan keluarga yang mempunyai lansia, kelompok BKB, kelompok KB dan penyeliti kantor, kemudian kelompok ketersepsi, kader penyuluh KB, PLKB, dan pengelolaan dahsyat. Pemputing yang dicapai adalah nyekatnya partisipasi keluarga atau anggota keluarga yang merupakan sasaran program bagai bercana dalam kegiatan Pogtan, kelompok kegiatan. Lanjut. Pempresonan ketahanan keluarga berbasis Pogtan dan lansia ini di dalam recet kegiatannya adalah pengelolaan dapur sehat atas istanti. Ini ada di Pempresonan Ketahanan Keluarga, kemudian kebutuhan dan kecukupan isi pengaksian dan pindah tubuh kembang anak, pemberian pengetahuan dan keampilan dan pengaksian dan pembinaan remaja, penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berpengaksian optimal, berkualitas dalam upaya penyiapan penyelesaian kehidupan kebelanjaan dan berhasil berkualitas. Kelompok BKL, BINAH KERUGA ANSIA, mendapatkan fasilitas dan pembinaan pembinaan rumah lama lansia, melalui 7 dimensi lansia, tangguh, dan penawatan perawatan jenang panjang, pembinaan pemberian ekonomi keluarga dalam pembinaan pembunjutan kemanirian ekonomi. Kemudian atas sekolah rumah duata, edukasi pendudukan dan ikat desa dan kelurahan, penguatan KIE dan pembinaan serta KW Priang dalam pembinaan dan tempat KW Priang, dan 10 KIE pembinaan dan penyelesaian dan keluarga. Lanjut. Yang keempat, personal penguatan KW di tingkat kebuatan dan kota. Ini adalah bentuk kegiatan dan biaya untuk pelaksanaan koordinasi penyelesaian KW Priang secara berbalikas, secara pemberian dan terintegrasi. Ini kepelayanannya yaitu keperbiayaan dalam runtak konsumsi, peraportasi pada pelaksanaan kita serta temukan dan temukan juga. Kemudian kinerja kegiatan pembahasan tentang hasil analisis situasi, pembahasan tentang rencana integrasi bersama, monitoring dan evaluasi penyelesaian kampung berkawal atau kualitas, kemudian outputnya tersendara terpergensi produk dikawal kualitas berkualitas, sesarannya itu pimpinan daerah, sekretas daerah, Bapak Berda, perangkat daerah KW di Kabupaten Kota, bidang sebadan yang bertahan kepanjalan usaha dari kementerian yang berjual dalam IPRES KAMU 3, binais keberanannya pihak selasa. Ini bermanfaat pemuatan kampung-kawal di tingkat KW di tingkat Pembuatan Kota. Lanjut, Pembuatan KW di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, Pembuatan KW di tingkat provinsi bagi 4 provinsi di daerah terhormat baru yang kebayaan keperlaksanaan penampingan dan sesuai penelan kampung-kawal dan PTKB kompansi. Ini ada di netop nasional, KW Tengah, KW Selatan, KW Pagunungan, dan KW Barat. Peninggup pengelihayanya sama, narasumber, gerapan, konsumsi, dan transportasi. Kemudian, untuk penampingan dan fasilitas pengelolaan dan kawal di tingkat provinsi di tempat dan kota. Untuknya adalah fasilitasi kepada KW BKB dengan pengelolaan di gunung keperluarga di depan provinsi serta deputi bidang ini untuk di tingkat provinsi ada di 4 provinsi baru dari KW Tengah, KW Selatan, KW Pagunungan, dan KW Barat. Lanjut. Menu percepatan perusahaan tanting. Ini ada pengadaan PKB stunting, operasional penampingan keluarga berisiko stunting, operasional pencatatan hasil penampingan keluarga berisiko stunting, dasyat, koordinasi TPPS, auditas stunting, dan mini logakarya. Lanjut. BKB kit ini adalah sarana untuk penyeluhan, alat batu penyeluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan perangkat media yang berisi materi digunakan kader untuk memberikan penyeluhan kepada pelogak yang mempunyai bantuan peningkatan penerapan pengasuhan seribu APK untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting. Ini berupa pengadaan BKB kit. Jadi, ini diharapkan terdistribusi paketnya BKB kit ke kelompok BKB yang kita baru dapet. Audit kasus stunting yaitu identifikasi risiko dan penyembak risiko pada kelompok sasaran berbasis surveillance rutin atau sumber lainnya. Jadi, ini semacam rengguk ataupun pembahasan identifikasi terkait dengan kasus yang ada di wilayah satu wilayah di Kabupaten Kepuas khususnya untuk mengetahui ataupun memberikan solusi terkait dengan kasus stunting yang ada di wilayah tersebut. Laporan yang dicapai adalah laporan audit kasus stunting per siklus atau dua kali per tahun. Lanjut. Menurunkan stunting dalam perhatian ini kegiatannya menilai lupa karga kegiatan pertemuan di kecamatan yang tidak terkelihatan dipimpin oleh camat dan di bantu elektrik pendamping keluarga tersedia laporan untuk kegiatan ini dan dilakukan satu kali sebulan per bulan sama 10 bulan jadi ini rutin dilakukan dalam bulan untuk mengetahui ataupun membahas dan merencanakan rencana kegiatan percepatan permasan ting oke lanjut ini ini sepenuh kualitas TPPS di TPPS di TPPS di TPPS definisi kegiatan percayaan yang mengikuti sertakan tim percepatan TPPS dan percayaan lainnya di TPPS dalam perasalanan kegiatan yang mendukung dan memastikan percayaan aksi perpergasi di wilayahnya kegiatan yaitu pertemuan luring atau daring koordinasi fasilitasi konsultasi dan ekonomi dan laporan kegiatan dalam mendukung aksi konferensi percepatan mengetahui dalam menyusul menjadikan kegiatan agar berkoneksi buah pedang selaku koordinator bidang koordinator dan koordinasi BPS tasar kegiatan tim depan mensanting tingkat kabupaten mata dan perjalanan ini kegiatan sub-menu yang dilaksanakan oleh BPDKB 3 bupaten lanjut kemudian di kegiatannya belanja transportasi lokal belanja perjalanan belanja konsumsi dan belanja honor untuk pertemuan jenis laporannya laporan semester 1 dilaporkan di bulan Juni laporan semester 2 dilaporkan di bulan Desember dan pengetahui perjalanan tahunan tujuan laporan ketua TPP sekitar kebupaten kota ketua TPP provinsi ketua pelaksanaan sekretarian stantik BDKB pusat ke pusat direktoran advokasi dan pembangunan lembaga kemudian direktoran pembangunan daerah kemudian kemudian lanjut personal dapur sehat atas stantik atau disikat dahsyat adalah baga untuk pelaksanaan kegiatan edukasi disi pendampingan dan pembiayaan konsumsi makanan melalui dapur sehat atas stantik dalam upaya percepatan melalui stantik penampingan perusahaan seperti fasilitator belanja bahan untuk protek masak dan atau transportasi kemudian output meningkatnya penggetahuan dan penampilan keluarga berisiko stantik dalam penyediaan makanan medisi sasarannya adalah KTPP BKK Tiga Desa Kelurahan Tadel Penyuluk KB PLKP dan Kesehatan dan Ahli Visi Proses Mars Tim Penamping Keluarga dan Keluarga Berisiko Stantik lanjut Opersonal Proses di lantikan dasyat tadi ini di Opersonal dasyat dilakukan minimal 10 kali dalam satu tahun dengan menjel sebagian berikut Pertuan pertama memberikan alternatif PKP dan kader yang mengelola dasyat di KTPP Kemudian pertemuan kedua akan dilakukan oleh kader mengelola dasyat pada minimal 10 keluarga sasaran untuk memperhatikan sesuai dengan isu PKP lanjut selamat pengamatan dana BKP dasyat PKP itu kemudian TOT PNKB 1 PKP 9 kader kebutuhan gisi gisi piring kandungan gisi monet intervensi dasyat dan ini bisa dibaca nanti di bateri lagi selanjut ini pada menu pembinaan bank percana oleh kader ini ada personal pelaksanaan data wilayah kerja personal pelaksanaan KIE dukungan media PIE dan dukungan manajemen lanjut personal data wilayah kerja disini adalah pelaksanaan data wilayah kerja oleh kader adalah biaya personal yang diberikan kepada PBKBD dan CPBKBD untuk melakukan pemutaran data pembinaan lapangan di tingkat desa kegiatannya yaitu pemutaran data pembinaan lapangan koktan BKB BKL BKL BKA rumah dataku KU KU KB data SDM lapangan CPBKBD dan CPBKBD yang ada di tingkat desa dan wilayah kerja yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bagian koktan dengan menggunakan penggulir K0 untuk poktan dan setara poktan R1 poktan serta K0 dan R1 PBKBD dan CPBKBD dasar kegiatan adalah PBKBD dan CPBKBD di kepemilayaan biaya personal personal pemutaran dan wilayah kerja yang diberikan kepada PBKBD dan CPBKBD dilakukan 2 kali setiap tahun maksudnya terpumpulnya data poktan yang dapat dijadikan data dasar program bagian bencana di titik desa kelurahan yang dijadiki dan dapat digunakan oleh K0 PBKBD dan CPBKBD untuk pertemuan oleh perjalanan lanjut ini pembinaan program bagian pencana oleh K0 PBKBD dan CPBKBD ini rincian kegiatannya lanjut ini dukungan DKI program bagian pencana dukungan pembuatan produksi dan atau penayangan penempatan resmen yang digunakan kepenyampaikan pesan program bagian negara dan pencana satin melalui media elektronik media cetak dan media luar ruangan pesan ini dapat disesuaikan dengan kearifan lokal budaya lokal kebutuhan dan kondisi luar ini dikelola oleh PD KB Dado di Kabupaten lanjut ini rincian dan definisi media elektronik kita lanjut lagi bisa dibaca nanti media cetak seperti ini lanjut media luar ruangan masuk dari media luar ruangan lanjut ini adalah pelocat keuangan dana alokasi khusus bidang KB ini penggunaan anggaran dap non-fisik tahun anggaran 2024 jadi kita sampaikan simpat tahun 2023 itu dapat digunakan untuk kegiatan BOKB dilaksanakan di awal tahun 2024 disesuaikan dengan peraturan daerah kemudian dana salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah DPA daerah sudah disahkan juknis sudah ada dari BKKBN kemudian lapor resasi tahun 2023 paling cepat di bulan Februari sudah bisa untuk dana salah satu dan BKAD melaporkan di aplikasi Aladin BKKBN melaporkan di aplikasi Morena seterusnya laporan telah disikurkan di Morena dan Aladin Akun Morena Provinsi Verifikasi BKKBN Pusat mengeluarkan surat rekom salur dan disampaikan ke pemerintian kemudian kemudian keuangan mentransform dan salur ke RKUD Keputat Kota Tahap dua syarat yang harus dipenuhi adalah laporan reaksasi penyerapan dan BKAD Tahap satu kemudian laporan reaksasi yang menunjukkan paling sedikit 25% dari alivasi ini untuk gambaran dana silpa dan dana salah satu dan tahap salah dua lanjut ini penjelasannya secara licik nanti bisa dibaca lanjut demikian sedikit gambaran tentang bisnis DOKB Kampur Dompak dan untuk tahap pencairannya kami sampaikan dan untuk waktu selesai kami sedangkan kepada BKAD terima kasih Pak Sekban atas paparan dan penjelasannya penggunaan dana DOKB No Fisik 2024 mungkin dari bidang ada masukan Pak Diri beberapa menu termasuk ini Pak Sekban kami kan kemarin ada teman dan yaitu bahwa kami belum menyediakan paket perangganan internet untuk masing-masing balai jadi tindakan dikenaan tahun ini kami ingin menyediakan paket yang bekerjasama dengan provider atau brand seperti rekomendasi dari ITGEN cuman kami terpendala pak karena kalau dari dana BOKB itu kan satu bulan 500 ribu sedangkan kami kemarin sudah nanya ke mana telekom itu tidak bisa menjangkau daerah yang jauh solusinya satu-satunya menggunakan telekomsel yaitu paketnya ORBIT ORBIT itu kita bisa fleksibel untuk mengisi kuotanya bisa fleksibel ada yang paket 100 250 dan lain-lain cuman kendala kami adalah bahwa untuk pembayaran di awal itu 600 ribu untuk mendapatkan alatnya atau device siapa jadi nanti kami mau konsultasi juga ke BKBN apakah bisa dana yang 500 untuk 2 bulan itu kami 500 500 kan 1 juta kami daftarkan ke telekomsel untuk mendapatkan device seharga 600 kemudian nanti untuk cikanya kami isikan pakai internet nah untuk bulan-bulan berikutnya mungkin kami bagi dua yang 250 untuk pakai internet 250 untuk PKB tetap menguti kuota di handphone jadi misal fleksibel digunakan di luar BKB itu nanti yang kami mohon masukkan juga dari Bapak dan PKB tapi sejauh disitu ada sinyal telekomsel itu bisa digunakan kemudian yang kedua juga ada masukkan dari bidang mungkin bisa dijelaskan Pak Silahkan Pak untuk terkait dengan operasinya terima kasih yang mungkin Pak karena yang sudah disampaikan tentang segres kami awareness salah satu ini beberapa kali kami mencoba baru awareness yang tetap menjawabkan nanti solusinya untuk seperti itu cuman tidak seperti yang saya sampaikan bahwa kami di Pernodal terima kasih dengan sistem atau ada perlukan kan entah nanti apakah kami sistem kontrak per tahun atau per bulan nanti kami akan konsultasi kembali ke provinsi itu yang pertama yang kedua juga saya bencana saya rapat kita lima kali itu untuk kade mencana itu kita masuk perkening mesin-mesin supaya kabupaten gak puas untuk sarapan yang sesuai dengan pesan bubapak kemarin diharapkan 90% di bubuk pesan mungkin itu saja yang ini jadi tambahan dari saya mungkin ada dari bu ini untuk kembali guys jadi kita akan kembali kembali Terima kasih. Maksudnya mau menjelaskan untuk yang Distribusi alpon kan Jadi kita pakai Sekarang Jadi kami mau menyampaikan Kalau kita dapat Dananya sama seperti tahun kemarin Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengklaimkan Seperti tahun kemarin Kita dapat 30 vaskes 6 kali selama 1 tahun Jadi nilainya itu 150 ribu sekali mungkin Terima kasih Ini bisa komentari Ketakannya Ketakannya tadi Sudah Sekarang menambahkan Ini untuk pengklaiman NKJP Ini kan Untuk dana Bokab itu sudah ada target masing-masing Di kecamatan Nah tapi biasanya target itu Pasti kurang Nah Ini memang kita bisa mengklaim Ke BPJS Tapi Kebanyakan Aspektor itu Banyak kan tidak mempunyai BPJS Nah sedangkan Untuk target Yang dikecamatan Kecamatannya itu Kalau diklaim ke BPJS Kurang Nah sebenarnya sudah ada sih Untuk di Apa namanya Disosialisasikan dengan PKB Supaya Memang dari awal Ketika memakan pelayanan PKB Kita harus Menanyakan Sektor ini punya BPJS Atau tidak Nah tapi kebanyakan Kalau saya Berhubungan dengan bidangnya Banyak yang tidak mempunyai BPJS Terutama yang untuk Yang dihulu-hulu Ya kalau yang dikota Kemungkinan ada Nah itu Seperti apa Solusinya seperti ini Nah ini kebenaran Ada di Kapolasmurung Kan sudah melakukan pelayanan IUD-nya itu Ada 6 Sedangkan target Kecamatannya itu Kan ada 3 Nah saya Bisa Mempunyai Manku Untuk Tidak asetor saja Yang tiga Yang lagi Kalau ke BPJS kan Karena tidak punya BPJS Itu tidak bisa diklaim Gimana solusinya Terima kasih Baik Terima kasih Dan berbicara Menambahkan Tadi Ibu Kadis Sudah meminta Bahwa kita Semua Menyepakati Untuk menu-menu Apa saja Nanti yang akan DPU Dan menu-menu Apa saja Yang akan DLS Nanti Disyepakati Antara bagian Keuangan Dengan PKB Kemudian Untuk deadline Atau waktunya Kapan akan Seperti Seperti Usulan Kapan Batas Waktu Yang nanti Akan Diberikan Nanti Hari ini Juga kita Sepakati Supaya Nantinya Jelas Untuk Temuan Eugen Seperti Apa Apakah Bisa Nanti kami Menggunakan Dana itu Untuk Di awal Membeli Device Karena Untuk Kita Mendaftar Mendapat AI Itu Otomatis Banyak segitu Nanti dapat Alam Tapi itu Hanya di awal Saja Kemudian Nanti Untuk Mengisikan Mengisikan Kota Itu Nanti Bisa Dinas Yang diserkan Lewat Telekom Jadi Untuk 14 Balai Kita Isikan Kemudian Kalau Kami Inginnya Mengisikan Separuh Karena Nanti Yang Separuh Bisa Dipakai PKB Untuk Memiliki Saya Tetap Untuk Menjahat Karena Kami Kemarin Pada Waktu Zoom Dengan Isikan Itu Sudah Kami Membuat Apa Pernyataan Untuk Melaksanakan Ini Masa Ini Memang Teknis Ya Untuk Penggunaan Internet Di Balai Balai Kepat Kepat Dengan Hal Ini Memangkan Taka Puas Membunyakan Orbit Orbit Modem Portable Yang bisa dipindah-pindahkan Bukan Mana Kendala yang Disampaikan Ke Saya Yaitu Terkait dengan Awalnya 600.000 Mungkin Ini Teknis Pembicaraan Dengan Telkom Ataupun Dengan Provider Supaya Dapat Kepat Modem Atau Terlihat Langsung 6 Juta Bayar Itu Bisa Atau Per Tiga Bulan Sehingga Pertanggung jawabannya Tetap Terlihat Seperti 500 Per Bulan Itu Teknis Dengan Penyediaan Atau Provider Jadi Sehingga Modem Itu Merupakan Bagian Dari Paket Internet Pertanggung jawabannya Kita Beli Paket Internet Semacam Mengikuti Itu Modem Itu Terkait Dengan Modem Mungkin Bisa Ada Sosusi Bisa Disampaikan Dengan Pertanggung jawabannya Total Bonser Saya Terpengkong Dengan Dengan Bisa Saya Bantu Kemudian Untuk Pelayanan KB Ini Target Ada Yang BOKB Memang BOKB Semacam Stimulus Tidak Bisa Meng-counter Semua Biaya Yang Harus Dibayarkan Untuk Pelayanan KB Desainnya Memang Yang Menambah Yang Utama Itu Memang Dau Tapi Kenyataannya Dau Tidak Semerta Merta Banyak Dau Yang Kena Ada BOKB Dan Yang Besar Manda Dau Dikurangin Seharusnya Desainnya Bukan Seperti Itu Untuk Menyesiasi Hal Tersebut Memang Hampir Semua Masalah Di Kabupaten Kota Dan Semua Provinsi Itu Sama Jadi Memang BPJS Salah Salah Solusi Yang Memang Menekati Untuk Penyesaian Masalah Tersebut Karena Yang Kita Biayai Itu Adalah Memang Ada Di DPA BOKB Kemudian Jika Memang Ada Dau Yang Memberikan Atau Menganggarkan Untuk Pelayanan KB Silahkan Tidak Ada Batasan Maksudnya Selain Dada BOKB APBD Daerah Bisa Untuk Pembiayaan Tersebut Jika Memang Ada Solusi Yang Ketiganya Yaitu BPJS Jadi Memang Desainnya Tidak Untuk Meng-counter Semua Pembiayaan Pelayanan KB Di Lapangan Itu Ya Untuk Bani Banyak Jadi Itu Yang Kita Sampaikan Ada Lagi Bapak Semua Silahkan Silahkan Dari PKB Mungkin Ingin Bertanya Atau Memerli Masukan Atas Paparan Yang Berhasil Pak Dengin Paparan Silahkan Terima kasih Seperti Tidak Tidak Tau Kalau Dari Saya lupa Tahun Berapa Di Masing-masing Percamatan Sudah Dipasang Alap Ada 14 Percamatan Dipasang Alap Dulu Memang Itu Kan Ada Prokiger Atau Perusahaan Yang Menyediakan Alap Itu Itu Dengan Paket Internetnya Namun Yang Bisa Digunakan Hanya Satu Bulan Setelah Itu Tidak Bisa Digunakan Jadi Kami Dan Dulu Sempat Kejadian Itu Pas Ada Pemeriksaan Dari BKB Dari Departemen Dalam Negeri Pun Disini Ada Dulu Ada Dikemukakan Nah Kenapa Sampai Hampir Akhir Tahun Dana Untuk Internet Itu Tidak Bisa Diserap Kami Kemukakan Karena Sebelumnya Sudah Dipasang Alat Itu Kami Tidak Berani Mengklaim Itu Karena Ada Alat Nah Jadi Dari Departemen Dalam Negeri Pun Mereka Mengatakan Karena Saya lupa Tahun Berapa Itu Pas 2021 Nah Itu Ya Ini kan Kita Harus berpikiran Positif Katanya Masa Kita Paksakan Untuk Itu Sementara Alat Itu Tidak Digunakan Jadi Bisa Dialihkan Ke Penggunaan Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Artinya Kalau Kami Di Lepangan Itu Lebih Enak Rasanya Menggunakan Paket Internet Masuk Ke HP Kami Karena Itu Mobile Sifatnya Nah Kami Malam Pun Karena Kita Membuat Laporan Tidak Mungkin Satu hari Itu Bisa Karena Kadang-kadang Sinyal Yang Tidak Ada Jadi Kadang-kadang Kami Malam Di Rumah Kalau Tadi Kan Ada Semacam Wacana Pengadahan Alat Apakah Itu Apakah Alat Itu Bisa Mobile Atau Jangan-jangan Takutnya Seperti Alat Yang Kemarin Itu Kalau Tidak Keliru Saya Pernah Menanyakan Dengan Perusahaan Yang Masalah Itu Nilainya 60 Katanya Alat Itu Artinya 60 Rp Itu Sia-sia Hanya Satu Bulan Bisa Digunakan Dan Itu Dulu Paketnya Mahal Satu Diga 110 Itu Tahun Itu Sama Dengan Dibarting Jadi Dua Kabupaten Yang Menggunakan Alat Itu Hanya Digunakan Satu Bulan Setelah Itu Tidak Bisa Karena Memang Dijanjikan Oleh Pengembang Atau Siapa Mereka Yang Isi Tiap Bulan Itu Nah Jadi Kalau Alat Itu Bisa Mobile Artinya Bisa Membantu Kami Kalau Alat Itu Hanya Diam Di Balai Tidak Mungkin Kami 24 Jam Tidur Di Balai Itu Aja Nah Itu Mungkin Kalau Memang Bisa Apakah Bisa Yang Seperti Bu Arnis Ada Pursa Untuk Kami Nah Karena Kami Kami Aja Dengan Ibu Haji Itu Kami Satu Orang Dua Kartu Karena Kadang Terkungsil Tidak Ada Sinyalnya Kami Menggunakan Indosat Jadi Kami Satu Bulan Itu Dua Paket Ibu Haji Pun Dua Karena Itu Yang Kami Pakai Di Balai Itu Kendalanya Kami Kalau Dihitung Itu Yang 500 Itu Untuk Empat Itu Tidak Cukup Nah Itu Mungkin Itu Kemudian Yang Untuk Pelayanan Tadi Pelayanan NKGT Memang Lebih Banyak Assektor Itu Tidak Memiliki BPJS Kendalanya Disitu Nah Kalau Kita Minta Mereka Menyiapkan BPJS Otomatis Mereka Bila Kami Tidak Punya Nah Itu Jadi Makanya Kami Kegiatan Sermonial Itu Yang Mendungprak Sebenarnya Mendungprak Perwehan Kita Dan Rata-rata Teman-teman Di Puskesmas Pun Mereka Tidak Mau Karena Rebat Katanya Di BPJS Nah Mungkin Kita Tahu Rebat Di mana Nah Kalau Kalau Dengan Kita Kan Mereka Langsung Artinya Begitu Dana Ada Keluar Kita Biokabinya Cair Mereka Bisa Menerima Nah Itu Mungkin Itu Bisa Dipertibangkan Juga Dari Provinsi Karena Kami Terbatas Jumlah Yang Bisa Disuput Oleh Biokabinya Jumlah Yang Bisa Diklim Padahal Layanan Kain Masing-masing Kecamatan Tinggi Terutama Untuk Momen Sermonial Seperti Itu Yang Kayak Kemarin Yang Bulan April Itu Eh Bulan Februari Itu Kan Ada Kegiatan Dengan Karena Kanker Selunia Kemudian Di Pandu Dengan Kegiatan Pijaka Kemudian Darwanita Ada Sebelumnya Kan Ada Penyeluhan Nah Disana Terlibat Dari Istri-istri TNI Pun Hadir Nah Kemudian Pulsek Dan Pijaksaan Pun Mereka Hadir Juga Karena Di Kepuas Murung Itu Ada Cabang Kejaksaan Negeri Kepuas Di Kepuas Murung Nah Jadi Kalau Disana Dia bukan Unsur Kepika Disana Unsur Mustika Karena Pimpinan Kenyapatan Itu Ada Empat Camat Dan Ramil Kapulsek Dan Kacak Jari Terima kasih Nah Kemudian Ini Untuk Ketikanya Pak Denny Nah Kemarin Kami Kan Ada Penambahan Di Kepuas Murung Untuk Tahun Ini Kalau Sebelumnya 93 Kurang 30 31 Nah Jadi Kami Ada Penambahan Tahun Ini Ada Penambahan 3 4 Tim Nah Jadi Kendala kami Untuk Membuat Password Mereka Sudah Saya Memukakan Dulu Waktu Pak Teguh Kesini Itu Kadang-kadang Apa Untuk Membuka LC Nil Di Kecamatan Admin Jadi Membuka Itu Tidak Bisa Saya Sering Minta Tolong Dengan Bung Moji Tolong Di Reset Lagi Nah Jadi Setiap Itu Reset Ulang Kendalanya Disitu Nah Jadi Kendalanya Dan Kemarin Hasil itu Sempat Pak Erick Meminta Pak Tolong Dilaporkan Semuanya Itu Sebelum Tanggal 3 Padahal Sudah Dijelaskan Dari BKBN Provinsi Bahwa Siga Itu Maintainan Sampai Tanggal 3 Maret 3 Maret Nah Kemudian Mungkin Itu Bergembang Yang Untuk BK Yang Ada Wajah Anak Mau Pembuka Merekening Masing-masing Ke BK Mungkin Itu Nanti Bergembang Saya Tidak Membuka Itu Terima Kasih Pak Terima 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 Untuk Apa Yang Dipasang Di Balai Tahun 2021 Itu Satelit Dan Itu Tidak Menggunakan Provider Tapi Menggunakan Pihak Swasta Kebetulan Karena Kami Kemarin Tidak Lanjut Pemeriksaan Dan Harus Membuat Pernyataan Bahwa Kami Harus Siap Menyediakan Kami Sempat Memanggil Untuk Penyedia Tersebut Pak Roni Jadi Kami Sempat Memanggil Pak Roni Kami Bertanya Seperti Apa Yang Dulu Pendalanya Apa Kenapa Sampai Tidak Bisa Dirunakan Dan Dari Evaluasi Tersebut Makanya Kami Menggunakan Tadi Provider Langsung Jadi Itu pun Ada garansi 6 bulan Untuk Alat Kecuali Rusak Karena Pemakaian Itu Tidak Dibanti Kalau Rusak Karena Jaringan Mereka Bersedia Mengganti Kemudian Untuk Pursa Itu Ya Pak Jadi Nanti Memang Sudah Kami Pikirkan Juga Jadi Internet Tidak Hanya Di Balai Tapi Kami Bagi Dua Jadi Yang Sepaluh Itu Bisa Bapak Ibu Gunakan Nanti Untuk Membeli Kuota Untuk HP Jadi Di Satu Sisi Kami Menindaklanjuti Temuan Bahwa Itu Ada Di Satu Sisi Tiga Bapak Ibu Bisa Menggunakan Untuk No Buy Mungkin Itu Nanti Juga Untuk Penerapannya Kami Sama Telekomsel Juga Mungkin Masing-masing Balai Kami Cek Ada Sinyal Atau Tidak Sampai Itu Bener-bener Nyarlah Baru Kami Terpasang Di Balai Itu Kalau Memang Tidak Ada Sinyal Telekomsel Tidak Bisa Tidak Bisa Hanya Beberapa Balai Yang Bisa Tapi Nanti Kami Pastikan Untuk Itu Baru Itu Kita Untuk Sinyal Mungkin Untuk Internet Itu Kemudian Untuk Apa Tadi L-sinyal Itu Silahkan Pak Degu Untuk L-sinyal Nanti Ini kan Kedala Teknis Ya Pak Teras Sudah Konteksikan Pak Tiko Dan Pak Ini Pak Ini Pak Tiko Kemarin Bu Amel Ya Terkait Dengan Aplikasi Ini Tindalanya Dimana Pak Gak Bisa Ngeset Pak Gak Waktu Kita Membuka Itu Membuka Di Asmin Kecamatan Memasukkan Atau Mencek Itu Tidak Bisa Masuk Buka Buka Kecamatan Dulu Tadi Ini Karena Asmin Kecamatan Kita Pakai Enak Kecamatan Menghubungi Bungudiet Apabila Surung Di Reset Jadi Reset Tolong Reset Yang mana Reset Nah Itu Yang Kata-kata Buat Kaki Jadi Akhirnya Kalau Kalau Tidak Dihukur Tidak Komplikasi Dengan Yang Agak Tulis Bersanya Pakai Laptop Pakai Laptop Sama Terima Tidak Tidak Sekarang Teknik Di Aplikasi Apakah Kendalanya Di Jaringan Atau Aplikasinya Memang Bermasalah Harus Diriset Terus Nah Kemudian Bu Menambahkan Untuk Internet Seperti Sampaikan Pak Teras Teras Saran Kalau Bisa Masuk Kursa HP Memang Itu Memang Bagus Pak Cuma Sementara Ini Kita Tidak Tidak Dikukung oleh juknis ataupun aturan yang memperbolehkan kita ke pulsa HP Pak jadi memang diperlukan model mobile tadi mungkin mobil itu bisa dibawa ke mana ya nah mungkin salah satu solusinya model mobile itu yang bisa dipakai untuk dibawa misalnya bisa bawa pulang ke rumah berarti kan pakai model mobile itu untuk kita bekerja di rumah itu Pak memang bagusnya masuk ke pulsa HP buat kita kerja, tapi kita tidak diberikan sementara untuk penyelesaian hal tersebut di masalah pulsa internet mungkin itu ya pulsa internet karena di juknisnya belum diatur ataupun belum disarankan untuk pulsa masuk ke masing-masing Bapak Ibu PKB mungkin kedepannya saran ini tetap kita sampaikan sebelumnya juga sudah disampaikan juga karena yang review ataupun melihat kembali juknis ini adalah penyelesaian keuangan dan dari Bapak Nas itu saja utama saya Oke Pak jadi lebih fokusnya ke internet nanti kita coba berbicara sama dengan provider untuk memasang di semua balai dan apabila itu fokus ke internet nanti kami masukkan semua ke untuk mengisi kuota dari modem tersebut atau device nah kemudian ini Pak ini kami kemarin sudah rapat dari penggunaan yang anggaran yaitu luka jilis kemudian dengan bagian keuangan dan bidang-bidang tertarik kami mengevaluasi tahun lalu bahwa untuk penyerapan itu kan tingginya itu hanya di operasional TPK dan PPKBD ya membayaran itu hampir semuanya 100% tapi untuk kegiatan-kegiatan seperti pokokan kegiatan kampung KB kegiatan yang lain itu sangat sedikit sehingga ada masukan dari bidang dan ibu PK sendiri atau ibu Tadis bahwa bagaimana kalau PKB ini konsen untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang pembersifat langsung menyentuh kepada kegiatan atau kepada masyarakat jadi untuk macamannya untuk operasional itu akan ditransfer ke masing-masing rekening kader TPK dan PPKBD selain penyerapannya nanti pasti tinggi karena itu langsung ditransfer mengurangi tugas dari bapak-ibu PKB jadi bisa lebih konsen untuk melakukan kegiatan yang lain ini kemarin dihasil dari evaluasi kami di BIRAS tapi kami juga memohon masukan juga untuk para bapak-ibu PKB dengan wacana tersebut karena pada waktu tahun lalu sebetulnya wacana itu sudah kami lontarkan cuman beberapa dari bapak-ibu PKB ada yang berkeberatan dengan alasan tidak dapat tidak punya kesempatan untuk meminah kader karena kapan lagi ketemu kader kalau tidak dalam rangka membagi uang operasional pada waktu itu seperti itu nah kami mohon masukan dari bapak dan ibu PKB para PKB mumpung disini ada Pak Dengin juga yang nanti bisa memberi masukan juga ke kota seperti apa baiknya oke boleh silahkan masukkan dari bapak ibu terima kasih ibu kades disampaikan jadi ada wacana untuk tahun depan itu terkening masuk terkening masing-masing PPK itu ya terkening tahun ini tahun ini tahun ini ya tahun ini berarti sudah ada siap dari PD Dinas khususnya untuk karena ini kan memilih-milih remain harus ada tim yang siapkan DM-nya untuk dipertimbangkan kemudian untuk dari teman-teman PKB saya juga ingin tahu masukan ataupun masalah sehingga capaian untuk seperti pelaksanaan mini lokal karya pelaksanaan kampung KB pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan masa itu lebih sedikit capaiannya di 2003 apa kendalaan tersebut dan masalahnya mungkin jadi evaluasi dan bahan masukan untuk melangkah di 2024 sehingga di 2024 ini besar terrealisasi jadi mungkin kami dari provinsi menyarankan buatlah kertas kerja dan lokasi jadwal kegiatan mungkin hari ini sudah bisa dimulai atau dikonsep sama teman-teman PKB bulan ini melakukan apa melakukan kegiatan apa itu terlihat dana yang diperlukan berapa terus anggaran seperti itu kan ada yang TUP-LS ya dari kabupaten salah satu tadi jadi yang mau ditupekan yang berapa kemudian LS-nya berapa itu terkontrol dari binas dan ditemuskan ke provinsi juga kalau bisa bisa-bisa dari pembina wilayahnya mungkin kabupaten ke provinsi ada tim kerja lain itu mempermudah seperti kami di provinsi awal tahun di Desember kami sudah membuat AJK sehingga DPA kami sudah terima RKKI sudah kami dapatkan kami menyusun bulan Januari itu kegiatannya apa dan itu secara komitmen karena kita yang menyusun berarti kita yang melaksanakan itu komitmen kita untuk melaksanakan hal tersebut dan diketahui pimpinan kita laksanakan hal tersebut karena kita yang menyusun mengejadwalkan misalnya bulan Januari berapa pertemuan ini lokal karya tanggal berapa berapa minggu berapa itu sudah sudah ada di rencana kita sehingga kita ini sudah fokus ke kegiatan dari artian ini AJK kita nih kita sendiri yang mengusulkan mengusulkan sehingga bukan suatu kegiatan yang dadakan bukan suatu kegiatan yang memang istilahnya istilahnya buru-buru tapi memang sudah dialokasikan dalam satu tahun ataupun per semester sehingga kita dapat memanajemen kegiatan kita waktu kita untuk fokus ke kegiatan dan itu juga kalau memang melaksanakan mungkin untuk solusi pembayaran TPK juga bisa sampai dijalankan juga kalau memang sudah ada AJK yang memang jalan secara berkesan langungan tiap bulan tiap tahun karena yang menyusun kita-kita sendiri tahu kapan kita mau melaksanakan tahu kapan kita mau berkegiatan dalam satu tahun kan pengalaman tahun 2023 atau tahun sebelumnya tahu nih kapan-kapan bulan ini harusnya kegiatan ini kita perlu darah segini dibuatlah jadwal tertulis dan disampaikan ke dinas sehingga dinas itu tahu keperluan anggaran di bulan ini berapa yang ditopekan berapa dan di RSK berapa mungkin itu sedikit penambahan oke ada masukan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang saya hormati terima kasih atas kesempatan yang diberikan mungkin apa yang saya sampaikan ini sebenarnya saya mau maaf apabila nanti banyak terdapat kata-kata atau penelenggaraan yang tidak terkenal di hati Bapak-Ibu sekalian saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Stadis tadi mengenai rencana rencana pembayaran dana TPK maupun PPKBD yang memang dari awal tahun lalu masuk dan disampaikan oleh Ibu dan kami pernah menyampaikan juga bahwa arasan untuk bisa kita masih kita memberikan langsung adalah kita kurang tapi untuk berkomunikasi ya Kuyang pembinaan perlu kami sampaikan bahwa pembinaan untuk baik PPKBD maupun PPK itu sebenarnya setiap kita bertemu di desa pun itu pembinaan tapi yang kami maksudkan dalam hal ini adalah kita mengumpul dalam satu kecamatan dan sebagainya jadi mau nilangi volume untuk kita bertemu secara tangkap muka untuk seluruh anggota tim baik PPK maupun PPKBD itu yang pertama yang keduanya untuk dana pembayaran pembayaran melalui honor tadi kami pun sudah ada juga teman-teman kita sharing dengan teman-teman bahwa pada dasarnya kami pun sangat-sangat dan sangat setuju untuk pembayaran melalui rekening itu akan mengurangi beban kita dalam pertanggung jawaban ya tetapi di sisi lain menurut kami ini banyak sekali hal-hal yang memang harus dilakukan untuk mencapai itu ya salah satunya mungkin buku rekening ya dari masing-masing kader ini mohon maaf sebelumnya mungkin ini di pengalaman gadot aja tidak semua kader itu mempunyai bentuk rekening apalagi BPD ya satu yang keduanya kader pendam TPK atau merupakan juga kader PPKBD sub-PPKBD yang keduanya yang ketiganya untuk dana operasional PPKBD itu disitu kan hanya ada satu ya Pak ya itu hanya angka satu dua ratus ribu per desa sedangkan di desa khususnya kami di di Ketamatan Dadok ada yang satu desa itu PPKBD satu sub-nya ada tiga atau empat karena wilayahnya luas itu yang ketiganya yang selanjutnya untuk apa namanya yang perlu yang sudah disampaikan oleh Kabupaten bahwa pengisian link kemarin satu link hanya kontrol satu nama ya jadi tadi kan dalangnya karena tadi TPK maupun PPKBD ya lingkupnya di situ-situ aja ya kader pos dandu dan kader apapun rata-rata kalau di desa itu seperti pembantu itu jadi kita banyak sekali sampai kekurangan-kekurangan dan nanti melalui rekening untuk pembinaan yang kami maksudkan tadi apabila kita itu bertemu minta tanda tangan kita penyuluhan kemudian mereka saling-sali walaupun di dalam kecamatan itu sudah ada grupnya di kabupaten itu sudah ada tapi dengan kita bertemu ini ada rasa tersendiri kita dengan pendekatan mereka kalau pembinaan yakin kita penyuluhan itu kalau kebisa pembinaan yang ditemui tidak lain ya ada karena kalau tidak ada pertemuan pos dan juga sebagainya memungkinkan masyarakat itu akan sulit dan sulit sekali apalagi sekarang kita tahu semua kita tidak mau merangihkan dengan adanya dana transport maupun makan minum itu yang awalnya itu besar sekarang konsumsi 15.000 uang transportnya 35.000 kalau kita pilih orang yang ada sekian sekian itu akan mengalami kendaraan di masyarakat kenapa saya tidak diundang biasanya kalau dilihat yang diundang 20 30 itu yang ada bisa lebih itu kenyataan diakonan mungkin juga teman-teman sama yang saya alami kemudian selain itu pula dalam pelaporan siti pelaporan oke melalui rekening yakin itu pasti tersampaikan ya pasti cuman untuk mendapatkan laporan walaupun kemarin saya dengar informasi mereka akan membayarkan dari kabupaten membayarkan dana itu kalau kita sudah menyetuji bahwa laporan sudah masuk oke kita bisa terima itu tetapi apakah bisa nanti seluruh kabupaten waktu melaporan itu kumpul baru di bayangkan saatnya kemudian kalau mereka sudah terima laporan itu belum lengkap kita tidak ada senjata lagi untuk mengumpul SPJ dan sebagainya itu kita sebagai penyelokab mengumpulkan data itu salah satu cara untuk melakukan ke sigar dari tuntutan ibu kapal sendiri untuk membirukan sigar setiap bulan itu yang menjadi tantangan kami untuk kita dipayang apalagi kita di rekening itu tidak mudah mempunyai rekening mereka selama ini baru kita macana ibu saya tidak punya rekening boleh tidak rekening suami boleh tidak rekening anak saya kami tidak ada rekening itu yang sudah kami sampaikan ke mereka di sana kami tidak ada bang sama sekali tapi yang kita kalau kelaporan ini Pak kalau mereka sudah menerima mau tidak mau untuk apa kita buat laporan lagi sedangkan anak itu sedangkan diterima kita tidak bisa lagi mengejar bagaimana kalau menunggu laporan itu kita juga menjaga untuk pertanggung jawaban itu memang benar-benar berat untuk mengenai pembayaran untuk dana-dana TPK maupun PPKB mengenai kegiatan kegiatan yang dilaksanakan baik penyeluhan dan sebagainya yang kita langsung ke masyarakat kita memang sampai saat ini Pak banyak kendala walaupun alhamdulillah tempat kami yang kami berkerja sama masih masih bisa tapi mungkin ke depannya juga pasti akan mengalami kendala yang sama seandainya seandainya nanti apa namanya jala itu sudah terima kalau kita berjalan pasti akan mengalami kendala yang serupa seperti itu apalagi mungkin hubungan dari lintas sektor yang salah satunya kenapa dulu duitnya besar sekarang ini apa dimakan PKB nya atau bagaimana itu sudah kami dengan detailnya untuk mengumpulkan mereka itu ada seperti itu kita juga merasa kenapa PKB ini seperti ini seandainya dari kecil naik ini dari besar langsung 150 120 700 105 95 sekarang 35 ribu nah itu ada gimana ya ada kebenaran moral bagi kita sebagai PKB jalan kegiatan lapangan walaupun mereka kita menghargai kita sebagai penyelur pasti ada cuman pasti ada bedanya seperti itu mungkin teman-teman ada tambahan nanti mungkin seperti itu ya pada dasarnya kita setuju aja cuman mau dipikirkan kembali selalu apa namanya kwa kwa konsekuensinya seperti itu mungkin kita hanya memberikan masukan aja seandainya nih mungkin ada pengalaman pada kemarin oh ini gak sampai ke tangan kader mungkin solusi yang mungkin kita tahu kalau seandainya seperti itu boleh dari kabupaten itu mendampingi tangan pembayaran PPK maupun WNKBG itu ada yang turun oh ini pembayaran sudah dilaksanakan itu akan lebih apa ya maknanya akan lebih bagus dan mereka tetap aja oh iya kita tumbuh seperti ini kemudian sosial dengan teman-teman ada dari kabupaten ada perhatian juga ke kader-kader tersebut kemudian SPC juga insyaAllah mereka ngambil ke situ tanpa ada SPC juga kami gak bisa membayarkan jadi mungkin seperti pelajaran saya ada mohon maaf saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari teman lain mungkin ada yang terima kasih atas persempatannya komen izin Pak Ibu Sekretaris sudah sangat lengkap yang disampaikan dan itu juga kami alami di Kecamatan kami hanya saja Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ada satu pengakuman dari kami setidaknya sudah kami jalani dua tahun pertama dua tahun terakhir dan kami mungkin menisahkan tiga tahun lagi bahwa kami melaksanakan pengkaderan itu justru alurnya mungkin untuk mudah dipahami ketika dana ini bersumber dari BKKBN sedangkan SK penunjukkan itu bersumber dari kepala desa kader itu majemuk Pak kader itu unik setidaknya tiga tahun ke depan khususnya kami di Selalu berupaya untuk mengkombinasikan kader-kader ini kader yang banyak pengalaman itu rata-rata usianya banyak banyak pengalaman karena mungkin pemahaman kita rekrutmen kader jauh itu minimal baca tulis dan kami menyarankan untuk menikupkan kader-kader baru minimal bisa android yang bisa android minusnya pengalaman nah kombinasi ini menjadi ketersinggungan Pak sekidaknya dua tahun terakhir ada yang tersisih ada yang masuk baru perekrutan yang seperti ini sepenuhnya di tangan kepala desa ganti kepala desa ganti lagi kader ganti kades PJ misalnya suka-sukanya biar bantu lagi dan kombinasi menjadi menarik karena apa PKB yang jadi inter-time karena kita selalu randang on-time dan di-absent nah apa yang kami sampaikan itu salurannya ada di kader kalau izin kalau misalnya perekrutan kader ini sepenuhnya di tangan kades kami mohon pemakluman kalau misalnya kegiatan-kegiatan kamu yang bersifat pertemuan dengan kader itu adalah bentuk interaksi kami untuk memberikan keakrapan di sana bagi yang baru kami bisa berkenalan bagi yang lama kami bisa berkoleransi khususnya untuk kader-kader yang yang tersisihkan mekanisme yang seperti ini Pak tidak ada di SVJ dan ini secara secara psikologis lumayan menekan dan yang berikutnya tekanan di dalam SVJ kami mengalami kendala mohon mohon kami sampai kamu ini dengan selembut-lembutnya kami punya kendala pertemuan yang sifatnya seperti campur tabel seperti ketahuan keluarga kenapa targetnya selalu tidak sesuai dengan target dan harapan karena pertama ketika kami buat setiap bulan kembangkan impedinya kami buat sendiri kami ajukan tapi masuknya dana itu tidak menentu seperti yang di tahun 2023 yang disampaikan ibu hadis tadi tiga fase masuknya sedangkan pertemuan kami intensitas harus membutuhkan modal di awal itu yang pertama kemudian yang kedua ketika kami mencoba untuk berkolaborasi kami misalnya tidak ada modal untuk melaksanakan LS seperti yang sudah-sudah kami punya pengalaman yang dulu tentang LS sehingga kami mencoba pakai modal sendiri kami membuat strategi untuk bisa berkolaborasi dengan mitra khususnya misalnya puskesmas dan itu pun tidak diizinkan saya konsultasi untuk bisa melaksanakan itu bisa berkolaborasi dengan puskesmas karena yang kita undang contoh untuk lokata area yang diundang oleh puskesmas juga kami undang orang yang sama bisa gak kami yang tidak punya modal ini bisa berkolaborasi di hari yang sama ternyata memang tidak diizinkan karena masing-masing punya anggaran ya betul bahkan kunjungan-kunjungan yang dari BKKBN provinsi pun seperti pemansur pemaskur ya pemaskur untuk di kampung KB kami tidak berani untuk memberikan absensi untuk bisa SPG saya beri dulu banyak Terima kasih. 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 cara maksimal, Bapak Ibu boleh cek di kabupaten lain apakah banyak atau semua kabupaten itu TU tidak, kebanyakan LS kami sudah berupaya semaksimal mungkin supaya Bapak Ibu punya modul, kemudian untuk masukkan teknis untuk pembukaan rekening dan lain-lain bisa dijelaskan oleh bidang karena kebetulan bidang juga yang inisiasi perusahaan ini dan mungkin oleh kasih keuangan yang nanti bisa menjelaskan silakan Pak Dere dan Pak Tony untuk menjelaskan ya, saya kami coba, jadi menanggapu yang terkait petutang kesulitan jadi kita kembalikan fungsinya balai itu fungsinya TKP itu dalam menunjukkan jadi saling namanya balai itu tidak ada jadi maksudnya para kader itu harus melaporkan kepada Bapak Ibu TKP atau yang melaporkan mengintri juga menjelaskan Bapak Ibu karena disitu ada disitulah momen Bapak Ibu membina jadi bukan saat momen luar membina terus juga terkait tentang oh iya saya mau izin Bu Karis saya mau menempatkan perbuk kita sudah keluar tinggal nomor saja hari ini sudah di tengah perbuk 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 kampung KB kalau SK penetapan kampung keluarga berjana sudah keluar sudah ada nomor itu nomor 126 jadi kenapa juga salah satunya kita kabupaten itu memikirkan bagaimana supaya KB ini ada kelihatan apalagi samping itu ada di kita jadi kita di kabupaten pun malu juga nanti dan ESOPD lain sementara nanti kita mau bikin turunan dari perbuk ini tentang peran-peran OPD sementara OPD kita kalau tidak bergerak bagaimana seperti itu nah makanya salah satunya tadi supaya kita sudah mulai kelihatan bergerak ada progres jadi untuk saya ngomong PPKB esok PPKB karena kemarin kita ada perhubungan dengan rumah data kita punya sementara 75 kampung baru rumah data baru ada 8 4 yang beropeng terus juga yang baru ada punya website itu kalau salah punya satu yang saya tahu itu sudah ada yang lain tidak ada nah ini inilah yang mau kita perbaiki seperti itu dan peran kader PPKB itu kita mau arahkan dia terima ruang sesuai dengan kemampuan kita tapi terjaga mereka double supaya itu nanti juga membantu dota ibu membantu desa untuk menjalankan rumah data karena target kabupaten rumah data harus terbentuk semua minimal 35 itu SK 2018 sekarang SK terbaru semua kampung KB harus 100% kita ada 216 nah itu kan PR kita jadi kalau mengharapkan Bapak itu tidak itu kita harus kita harus kita kenapa juga harus kita harap itu waktu tanggal 21 Desember saya diminta ini kardis melaku beliau untuk mengusun perbuk atau baik mengukum orang pendes tentang apa ya paling hukum desa terkait tentang honor jadi disampaikan oleh sekitar aktif aparatur desa itu mereka keberatan untuk menambah lagi honor untuk kader nah jadi kita di kabupaten punya wajah jadi PPK TPK itu nanti digabung dengan dasyap karena orang dasyap itu kan pasti ada bidat orang PKK siapa tahu nanti kedepannya tidak ada honor honor-honor yang dari kantor kita PPK itu lah untuk menutup operasional dasyat yang nanti harus kita menutup seperti itu itu kemarin bacaannya seperti itu makanya kenapa kuat kabupaten mengarahkan ini harus masuk rekening supaya juga nanti harus kita sampaikan terjak mereka global jelas jadi kalau dibilang nanti mereka tidak bisa Bapak Ibu tidak bisa membina saya kurang sependapat karena dengan seperti itu mereka harus tiap hari atau kapan perlu tiap minggu tiap hari tiap detik itu harus melapor Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu mereka Bapak Ibu melaporkan di Siga Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terus terkait domitang teknis Mungkin Pak Tony ya sebetul Tung selamat yang mau dibat Tegas itu maksudnya yang untuk bukur kening bagaimana maksudnya itu dipasilitasi setelah di 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 Kapuaskuara di dalam waktu dari Kapuaskuara ke sini lumayan cukup jauh sedangkan keadaan di Kapuaskuara ini rata-rata tidak mempunyai rekening kemarin waktu pagi itu baru baru ada di share ke di malam lupa aku punya anakku aku punya anakku aja rekeningnya gak aku punya rekening sedangkan kalau pingin mereka ke BPD disini otomatis butuh waktu butuh biaya minta antar siapa kader ini ada yang khususnya kader itu ada yang langsia sudah ada yang umurnya lebih 40 tahun ke atas mungkin gak ngerti itu maksudnya memfasilitasi itu bagaimana kabupaten memfasilitasi yang belum dengar rekening ini pembuatan rekeningnya itu aja kalau 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 masalah rekeningnya masuk ke kader monggo silahkan kami akan berlapang dada untuk itu kami akan senang malahan jadi kami langsung ke kadernya cuma yang menjadi kendala itu rekening ini tadi yang menjadi kendala bukan masalah masalah duitnya masuk ke kader atau gimana itu gak jadi masalah yang bikin rekeningnya ini gak yang bikin masalah yang bikin rekeningnya mungkin selain tadi difasilitasi dengan membuatkan rekening perlu kita ketahui juga ya bahwa yang anak kader di desa pendapatannya mungkin juga itu-itu ada dan gak mungkin nanti ngambil di rekening itu tidak ada sisanya juga mereka untuk menabung itu untuk makan aja mereka pas-pasan yang masukkan dari mereka ini pun sudah kami sampaikan juga lain kalau yang memang kita sampaikan ke bidang ke tenaga lain karena mereka sudah memang memahami itu dan memang mereka juga ada penghasilan lain kalau untuk di kader itu ya sudah seperti itu disampaikan jadi mau fasilitasi ini yang membuatkan yang menyampaikan bahwa wacana kita ke rekening itu seperti ini seperti ini jadi permasalahan juga disampaikan langsung ke mereka gitu loh sosialisasinya ke kecamatan kalau disampaikan juga jadi kita apa istilahnya berbesar hati oh ini oh ini oh ini tapi disampaikan dari sini sosialisasi ke kecamatan bahwa nantinya akan penyaturan ke rekening kader dan juga perlu disampaikan juga dipersiapkan bagaimana jika kader yang ada di desa itu kan double tuh kemudian ada yang kami sampaikan dari awal untuk PPKBJ kan satu bulan 200 ribu ada yang satu desa itu satu PPKBJ satu PPKBJ PPKBJ ada yang satu PPKBJ lebih dari dua su PPKBJ apakah itu nanti juga dalam pembagian itu seperti apa selama ini terus terang saya pribadi di Heshamatan Dada pembagian honor kader PPKBJ itu kita bagi bareng karena mereka sama-sama merasakan membuat laporan R1 dan sebagainya kemudian untuk kader ini yang namanya kak desa gagap ini karena belayarnya juga luas itu ada satu PPKBJ empat su PPKBJ desa sumber alaska satu PPKBJ tiga su PPKBJ itu seperti itu 4 ada 5 itu itu menjadi kendala kita juga di lapangan bagaimana kita memberikan apresiasi ke mereka itu dari situ sudah gambaran ke depannya itu banyak banget yang harus diimikan bukan kita tidak tidak sebisa bisanya kami tetap berusaha menjalankan kegiatan kemajiban kami mohon mohon juga bagaimana solusinya dan sekiranya Bapak dan Ibu juga nanti oh ini harga seperti ini ini itu tambahan ada kalau isinya sama keusahaan kalau isinya salah sama kami itu di setiap desa setiap tahun itu kader itu berubah jadi kader yang kemarin setiap tahun itu karena setiap tahun memperbarui SK jadi SK di update setiap 1 Januari nah tahun 2024 ini kami update SK nah itu kepala desa itu setiap pasti merubah baik itu BPKB BSUB-nya BPK-nya BKB BKT BKA sehingga kami memerlukan kekelatihan lagi repressing jadi setiap ini kami selah-selah gimana dan itu kami kumpulkan kalau kami tidak mengumpulkan biasanya karena kami setiap bulan setiap bulan itu keliling nah setiap bulan itu pada saat pas Yandu habis pas Yandu itu kami kumpulkan disitu kami yang baru-baru itu di aplikasi aplikasi ini susah kalau yang baru-baru itu kita harus bikin 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 jadi kendala kami itu bukan hanya kendala dari kendalanya kita itu mungkin SK yang kita bikin itu jangka waktu 5 tahun kalau itu aja tapi kepala desa yang bikin itu kepala desa untuk merubah siapa yang jadi kini jadi padernya mungkin itu lambah ini ya membalik masalah SK kalau ibu pernah dapat global drive itu drive SK itu dibikin 5 tahun saya gak tahu boleh sampai di ibu atau di drop itu kedua DSK yang ada itu udah toksi kader itu jelas jadi kami pernah ngambil sampel kader itu gak tahu di kesini jadi DSK itu kader itu harus melapor ke kades ke ibu itu tugas dia boleh terima haknya uang kewajitannya ada seperti itu terus yang ibu sampaikan juga terkait masalah kader berbanding ganti itu sudah kita sampaikan tanggal 21 Desember waktu itu kita dipumpulin sama kepala desa plus kepala PNDS waktu itu sampaikan dan beliau meminta keterdasan keades dan itu nanti mau kita tagi sebenarnya besok salah satunya kita bertemu lagi cuma diulur jadi tanggal empat enak 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 jadi kepala desa kita mau bertemu lagi nah inilah mau kita sosialisasi lagi sama kan sekitar tentang SK itu sebetul kembali ke SK SK ini 5 tahun kita harus update setahun Pak nah itu makanya disitu dan kita meminta di SK keempatan mereka merupakan ini kita bisa ketawa nah itu masalahnya cukup di Siga itu harus update tiap tahun itu masalahnya cukup Pak dari 5 tahun ini update ini memang dengan 4 tahun yang dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang memulai sama tahun itu terubah ada di sini kalau terletak kalau tidak tahu kalau kalau itu tidak itu kalau kita mengaktifkan bukan mengaktifkan orangnya bukan mengaktifkan terbarui kalau misalnya berubah mengaktifkan berikutnya itu maksudnya ya kan ya kan ya 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 masih bisa kita karena usahanya masih bisa Bu kalau di awal tahun karena satu tahun agar dan segala baru masuk ke berikutnya kita Bapak Ibu karena temen dengan Pak Tadus ya untuk itu tadi ya apa namanya ya mungkin Bapak Ibu saya akan menambahkan dari sisi penerbangan usahaan buangan dan SPG-nya aja kalau masalah teknis terlengkapan-terlengkapan misalnya pembuatan itu mungkin kita pikirkan nanti atau gimana dari sisi pengisipiannya itu memang terutama dulu kami dari bagian tuangan sangat menyetujui dengan perencanaan itu karena perangkat arusan tuangannya kami tidak terlalu banyak ya SPG-nya dan kita sama-sama bisa mengevaluasi mengontrol kader mana yang belum terbayar kader mana yang tidak berkerja karena apa nantinya ini kembalikan untuk pengawasannya untuk pengawasannya mungkin nanti ya maaf ya Pak Giri pengawasannya nanti mungkin ini kita kembalikan kepada PKB KBK-nya di sana karena nanti mungkin ISK-nya itu kan sudah dimasukkan surat apa namanya orang yang tugas mereka masing-masing artinya kita melanggar mereka itu ada tugas sih kita membayar mereka ada tugas sih artinya sebelum mereka menyelesaikan tugas itu rekomendasi dari Bapak Ibu PKB nanti apakah ini dibayar kalau kata Bapak Ibu PKB tidak perlu dibayar kami kena dibayarkan kan gitu maksud kami supaya mereka komunikasi dengan Ibu Bapak di kecamatan nah nanti mungkin Bapak Ibu minta data-datanya yang seperti apa mungkin nanti di ini kan ya data-datanya nah kemudian dari segi perkausahaan keluarganya itu nantinya Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat surat atau daftar tanda prima ya kan surat tugas mereka juga tidak perlu karena ada saudari itu nanti saudari itu masuk ke rekening mereka itu pertanggapan yang sudah update yang sudah apa namanya bisa dipertanggupakan karena syarat-syaratnya pun nanti mungkin itu untuk penguat kesepidihnya di BPDK ini mungkin foto apa data-data yang diperlukan kalau sekarang ini kan Bapak Ibu kan harus membuat surat tugas apa-apa untuk portfolio nah ini kalau dari segi keuangan kalau kita pakai TF langsung transfer langsung karena itu sudah nanti di penerima penerimanya siapa yang jelas mungkin foto penguat bahwa mereka sudah menyelesaikan pekerjaan itu aja bahwa TPK harga ini sudah apa namanya sudah bekerja itu nanti pun kita minta rekomendasi dari Bapak Ibu PKB mana yang sudah pekerjaannya mana yang harus kita wayangkan supaya mereka juga nanti dengan Bapak Ibu PKB selalu apa namanya komunikasi dan lapor itu ya untuk kegiatan mereka mungkin nanti absen segala-galanya yang diperlukan kemudian data-data yang mereka maksudnya absen absen mereka itu nama-nama mereka itu dari nama mereka itu ada berapa misalnya si A, si B nama tim ini misalnya kan ya oke mungkin itu sementara dulu terima kasih ya jadi jadi begini Bapak Ibu sekalian kemarin itu kami hasil evaluasi dari 2023 ada uang-uang kader yang akhirnya tidak tersampaikan tidak terpilih karena apa mungkin ada surat tugasnya ya apa S-tanya atau apa sehingga ada yang tidak terbanyak lalu jadi itu yang kami pikir gimana nih caranya supaya apa nanti semua bisa sampai karena pada sudah bekerja kemudian yang kedua Bapak Ibu benar tadi saya mendengar dari apa namanya masukan dari Bapak Ibu ada masalah-masalah teknis ya terkait dengan kalau orang itu mungkin kita punya saldo saldo sisa minimal ya di tabungan sehingga kita kita ambil masih ada sisa sehingga tidak ditutup langsung oleh bank gitu kan tetapi bagaimana dengan kader yang seumur hidup mungkin tidak pernah punya rekening ya terkait di tabungan masuk 330 ribu ya diambil semuanya 320 langsung setutup gitu kan begitu ya nah itu jadi ini juga belum kita pikirkan kemudian ada juga kader-kader langsian ya yang agak sulit ya nah kemarin Pak Giri ya dari Sehanyo tadi belum disampaikan ya Sehanyo dan Mandau sampel di sana tapi ketemu dengan beberapa tidak seluruhnya itu ada yang menyatakan sanggup aja katanya gitu tapi gak tahu mungkin itu kader muda ya saya gak tahu mungkin jadi untuk mengatasi ini Bapak Ibu ada sebuah pemikiran yakni kita ambil jalan tengah misalnya yakni yang disampaikan itu kepada TPK ini siapa yang paling bidan ya nah bidan ini kan punya rekening ya otomatis nah jadi adanya masuk ke situ untuk perwakilan ya perwakilan ya perwakilan ya nah ya itu perwakilan mungkin jalan tangannya seperti itu ya jadi akhirnya satu tim ini kompak ya satu tim ini kompak nah antisipasinya juga apa namanya kalau ada yang ternyata tim ini bertiga ini yang rajin itu apa namanya dua nah nanti berarti uangnya ya untuk yang rajin mungkin gitu ya Bu ya nah tapi kita masukkannya ke satu rekening nah tapi yang kedua ada alat bantu Bapak Ibu ya kemarin itu rencananya dengan kalau misalnya bisa untuk transfer ke masing-masing kager TPK ya itu rencananya kalau seperti itu itu ada form pemantauan keaktifan ya jadi keaktifan TPK ini misalnya Bu Siti total TPK nya berapa tim 19 21 kali 3 itu berapa 23 ya jadi 63 itu ya 63 itu ini kelihatan siapa sih yang aktif melaporkan ya mungkin Bapak Ibu ada admin LC milen kecamatan ya admin LC milen kecamatan ya Bapak Ibu ya atau misalnya ulu ngali Pak A yang apa namanya meng-input di LC mil ya oleh Singap dan sebagainya tapi paling tidak itu bisa sebulan sekali misalnya memilihkan ke Bu Siti misalnya ini laporan manualnya seperti itu nah itu dirangkum dalam namanya formulir keaktifan nah tapi yang tidak aktif yang tentu tidak akan dibayar ya itu kemarin untuk wacana apabila ke masing-masing ya tapi masing-masing ini tentu ada tadi ya kendala teknis yang kalau bidang sih biasanya punya saldo minimal dia ya untuk tetap memelihara perkeningnya agar tetap hidup ya kan kalau bidang kan seperti itu ya tetap ya kalau kader agak sulit memang nah mungkin salah satu alternatifnya adalah dengan bidang seperti itu ya nah jadi kalau dengan bidang ini ya berarti nanti bidang ada tanda terima dengan teman-temannya dua itu nah kalau kemarin itu PU itu tiga kali ya tiga kali tapi saya lihat mayoritas itu 100% perbayarkan ya satu tahun ya satu tahun karena mungkin di rapel ya TU pertama sekian puluh juta TU kedua sekian puluh juta TU ketiga sekian puluh juta artinya setahun itu akan bisa dibayarkan nah demikian juga dengan ini kalau misalnya nanti disepakatin bayarnya nggak usah tiap bulan nggak kerasa karena cuma misalnya 110 atau berapa nanti bisa berapa bulan sekali seperti TU kemarin itu ditransfernya ke bidang tetapi tetap untuk laporannya itu tetap disampaikan setiap bulan aja dari situ bisa terkantau keaktifannya seperti itu ya jadi mungkin salah satu apa solusinya ya benar bukan kata Pak Supri bukan masalah kok bukan kami yang bagi bukan itu Pak ya ya kami juga paham justru malah uang ini bisa langsung sampai gitu loh sasarannya gitu ya tetapi kita mempertimbangkan itu rekeningnya itu dari sisa saldo apa ya dan yang berikutnya kalau misalnya di kecamatan itu tidak ada BPD tidak ada B B B Kalten adanya Briling nggak bisa lagi ya pakai Briling tapi Briling kita kasih tahu nanti dari administrasi banknya dipotong berapa 6.000 kalau yang tidak punya BPJ tetap di BNI tetap terpotong juga yang jadi masalah itu itu iya misalnya orang sudah punya rekening tapi di BNI nggak 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 apa dikasih tahu misalnya ngaling coba BPD nya nggak nggak apa tapi dia tahu bahwa itu akan ada biaya administrasi kalau dia berkini BPD kita puas wala nggak ada BPD ada BPD ya nggak apa itu harus di pahami ya karena di mana panggil APR juga kena biaya ya kena biaya ya gitu 6500 rapel juga Oh warung Ya karena Infrastrukturnya adanya memang baru itu Ya gitu Kemungkinan itu Gimana ini Bapak Ibu Perwakilan Kemarin saya ingat Pak Husin Sampai ngutang Ngutang ke Jamaah Jamaah kematian Karena sudah ditagihkan Sama Mana nih duitnya Nah itu ditagihkan Iya Iya jadi sampai Jadi itu Bapak Ibu Jadi kalau misalnya Ini lewat Satu rekamin saja Gimana jadi ada 316 Rekening Kan kita TPK Itu baru TPK ya Itu TPK Nah Yang kedua TPK BG Ini Tadi ada Masukan dari Ibu Siti Kalau dari dana Bokabe itu Kan Itu hanya berapa sih Berapa orang itu Satu Satu Iya Tidak yang Dimunyi di menu Di menu KIE satu Menu Pemutahiran data Itu kan dua kali setahun ya Dua kali setahun Tiga orang Untuk seluruh desa Tiap orang Dapat 100 ribu Itu Pemutahiran Kemudian yang kedua Menu KIE KIE itu Untuk seluruh desa Satu desanya Ada berapa orang Bucurkah satu Oh satu orang 200 ribu Oh iya Satu desa Satu ya Kok saya agak Agak Beda gitu loh Dengan Ya sudah Kalau misalnya Memang seperti itu Tadi TPK TPK Berarti ada 316 rekening TPK Pak Tony pusing Bapak Atau Bantu Ini pasti Sudah pada kelaparan Kita break dulu ya Ya Oke Sekarang Jam Satu Berapa nih 12 30 Ya sudah Kita istirahat Bapak Ibu Nanti kita masuk lagi Jam berapa ya Jam Gua istirahatnya Satu Setengah dua Setengah dua ya Oke Setengah dua kita masuk lagi Berarti ini yang Yang masalah Telepon-telpon Sudah beres ya Bu Nanti Akan Pakai modem ya Nah ini sudah Bikir saya Teman Moga harus menurut ya Oke Terus sama yang Ini masalah ini Kemudian Dasar belum ya Ini baru yang kedua Oke Bapak Ibu Kita istirahat saja dulu Setelah dua Nanti kita masuk Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.